Sial, jelek sekali. Orang bila itu menundukkan kepalanya dan melihat dirinya sendiri. Wajahnya juga dipenuhi dengan keterkejutan seolah-olah dia tidak tahu hasilnya akan seperti ini. Tunggu. Bukankah ini penampakan ras iblis darah setelah bertransformasi? Aku benar-benar menjadi setan darah. Orang bila itu melambaikan tangannya dan ruang di depannya berubah bentuk, dengan cepat berubah menjadi cermin. Melihat dirinya dicermin, mulutnya berkedut. Bagaimana ini masih manusia? Dia jelas-jelas seorang monster. Aneh sekali. Bagaimana aku bisa menjadi iblis darah? Mungkinkah itu benar-benar seperti yang dikatakan Kintua? Aku adalah reinkarnasi dari leluhur ras iblis darah. Tolong jangan, tolong jangan. Benar-benar jelek sekali. Jika Sian, R melihat ini, bukankah dia akan benci mati? Orang bila itu menggelengkan kepalanya. Namun, meskipun agak jelek, kekuatan ini, aura ini, benar-benar memuaskan. Apapun yang terjadi, dia harus menyingkirkan naga api itu terlebih dahulu. Memadamkan. Orang bila itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap naga api, bajingan tua, beraninya kau menggertak saudaraku, terimalah ini. Ledakan. Begitu kata-katanya jatuh. Dia melangkah maju dan sebagian besar kekosongan hancur. Seperti raksasa kuno, dia meninju naga api. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa tinjunya lebih besar dari gunung. Kekuatan tinju ini dapat menghancurkan dunia. Huff. Naga api mendengus dan menamparkan dengan cakarnya tanpa mundur. Ledakan. Dalam sekejap. Tinju dan cakar naga bertabrakan. Gelombang energi apokaliptik langsung bergulir ke segala arah dengan mereka sebagai pusatnya. Qin Fei Yang dan serigala bermata putih bersembunyi di balik domain naga api dan tidak terpengaruh karena fluktuasinya diblokir oleh domain naga api. Namun, pada saat ini, perasaan mereka hanya bisa digambarkan dengan kata kaget. Kekuatan matman saat ini tidak lebih lemah dari naga api. Tinju dan cakar naga itu terhenti di tengah kehampaan, seakan-akan keduanya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap yang lain. Seseorang harus tahu. Naga api berada di alam penguasa kesempurnaan. Orang gila hanya berada di alam penguasa sukses awal. Bahkan setelah bertransformasi, dia tidak bisa sekuat ini. Kamu selalu bilang aku orang mesum. Siapa yang mesum sebenarnya? Serigala bermata putih cemberut. Dia merasa bahwa orang gila yang telah berubah itu bahkan lebih ganas daripada ketiga hukum tertingginya. Pada saat yang sama, pupil mata naga api mengecil. Kekuatan yang ditunjukkan orang gila itu jauh melampaui ekspektasinya. Kekuatan tubuh sepanjang 10 ribu kaki ini tidak kalah sedikitpun dari tubuh naga sucinya. Itu sungguh tak terbayangkan. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, jika kau pikir kau bisa mengalahkanku seperti ini, maka kau salah besar. Mata naga api bersinar terang saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Auranya yang mengerikan meraung seperti gelombang kemarahan saat dia mencabut cakar naganya, mengangkat ekornya yang besar dan menghantamkannya ke arah orang gila. Apakah ayahmu tahu betapa sombongnya kamu? Orang gila itu memandangnya dengan jijik. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan meraih ekor raksasa itu. Ledakan. Kekuatan ekor raksasa itu mengalir deras. Tangan orang gila itu bergetar dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tampaknya begitu. Dibandingkan dengan tubuh naga ilahi, tubuhnya yang panjangnya 10 ribu kaki masih sedikit lebih rendah. Namun, tidak peduli seberapa kuat ekornya, dia tidak tenggelam, juga tidak mundur selangkah. Dia hanya bergoyang sedikit, lalu berdiri di kehampaan seperti gunung, memegang ekor naga api yang besar dengan kedua tangan. Jelas sekali. Sekalipun lebih lemah dari tubuh naga ilahi, namun tidak jauh lebih lemah. Terlalu kuat. Ini adalah tubuh naga ilahi. Jika itu kamu atau aku, hanya berdasarkan kekuatan tubuh fisiknya, kita tidak akan menjadi lawannya. Pei Tianhong menatap Wang Changyuan dan berkata dengan kaget. Ya, hanya berdasarkan tubuh fisik dan kekuatan, mungkin tidak ada seorang pun di antara umat manusia yang dapat menandinginya saat ini. Wang Changyuan mengangguk. Keduanya menahan api dari domen naga api sambil memperhatikan pertempuran antara orang gila dan naga api. Kekuatan dan keperkasaan fisik yang ditunjukkan orang gila itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dia hanyalah seorang monster. Kamu sedang mencari kematian. Dengan keagungannya yang ditantang, naga api dipenuhi dengan permusuhan. Hukum kekuatan diluncurkan. Ledakan. Begitu hukum kekuatan muncul, efeknya langsung menjadi berbeda. Dengan sekali hisapan, orang gila itu memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya seperti meteorit, menghantam tanah di bawahnya. Baik itu kekuatan suci maupun hukum kekuatan, semuanya dapat meningkatkan daya mematikan seseorang. Dengan kata lain, memiliki tubuh dan kekuatan fisik yang kuat bukan berarti seseorang tidak terkalahkan. Seseorang tetap harus memahami hukum kekuatan. Kecuali jika tubuh fisik dan kekuatan Anda begitu kuat sehingga hukum kekuatan pun dapat dihancurkan dengan satu pukulan. Tetapi tubuh fisik dan kekuatan seperti ini belum pernah muncul sebelumnya. Apakah itu ada atau tidak masih belum diketahui. Ledakan. Orang gila itu menghantam tanah di bawahnya, menciptakan kawah besar. Tubuhnya penuh luka dan langsung berubah menjadi manusia berdarah. Hanya ini. Huo Long menatap ke arah matman, ekspresinya penuh penghinaan. Jie Jie. Namun, sebelum naga api selesai berbicara, tawa orang gila itu terdengar. Kekuatan iblis yin di sekitarnya dengan gila menyerbu ke dalam tubuhnya. Luka-luka di tubuhnya sembuh seketika. Berengsek. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan iblis yin punya kemampuan menyembuhkan luka. Naga api juga tercengang. Siapa yang tidak tahu tentang kekuatan iblis yin? Kekuatan itu tidak hanya tidak berguna bagi makhluk hidup, tetapi juga akan mengikis kekuatan ilahi, jiwa ilahi, dan hukum kekuatan. Tapi sekarang, apakah itu benar-benar dapat menyembuhkan luka orang gila itu? Lelucon macam apa ini? Apakah ini masih kekuatan setan yin yang membuat orang gemetar ketakutan? Kau ingin membunuhku. Kau tidak cukup kuat. Orang gila itu tertawa dan melompat. Tubuhnya memancarkan aura yang mengejutkan. Ledakan. Diiringi suara keras, sebuah pintu batu muncul di langit. Ada banyak tengkorak di sana, memancarkan aura kematian yang pekat. Itu adalah hukum kematian kelima, gerbang neraka. Aura gerbang neraka tampaknya berbeda. Serigala bermata putih bergumam. Apa maksudmu dengan tampaknya? Itu jelas benar. Qin Fei yang memutar matanya. Aura gerbang neraka bukanlah aura penguasa tahap awal. Itu adalah aura penguasa tahap puncak. Dengan kata lain. Aktivasi hukum kelima oleh orang gila itu setara dengan penguasa tahap puncak yang mengaktifkan hukum kematian kelima. Itu persis sama dengan ras setan darah. Setelah bertransformasi, baik itu tubuh fisik, kekuatan, atau aspek lainnya, semuanya akan meningkat pesat. Berpikir kembali ke masa lalu. Setelah raksasa bermata satu di kota kuno langit misterius bertransformasi, dia hanya mengandalkan tahap puncak kultivasi alam sembilan surga untuk menghadapi ribuan ahli alam sembilan surga, termasuk banyak artefak ilahi kelas tertinggi dan seni ilahi. Seseorang harus tahu. Artefak ilahi dan seni ilahi tingkat tertinggi sebanding dengan tahap puncak alam sembilan surga. Meski begitu, raksasa bermata satu masih mengandalkan kekuatan transformasinya untuk menghancurkan mereka seperti ranting. Kemampuan ini seperti jejak kata darah. Itu dapat meningkatkan kekuatan seseorang dalam semua aspek. Namun, ada satu hal yang tidak dapat dipahami Qin Fei Yang. Ras iblis darah bertransformasi dengan bantuan bulan jahat dan hanya bisa bertransformasi pada malam hari. Tetapi sekarang, meskipun negeri iblis Yin gelap sepanjang tahun, namun saat itu jelas siang hari. Lebih-lebih lagi, tidak ada bulan jahat. Apa yang digunakan orang gila itu untuk berubah? Di langit, naga api menatap gerbang ngeraka dan keterkejutan di matanya menjadi lebih kuat. Orang ini berubah menjadi monster macam apa? Kekuatan hukum ditentukan oleh kultivasi seseorang, tetapi kekuatan kelima yang mendalam dari orang gila itu sebenarnya sekuat ini. Itu tidak masuk akal. Ledakan. Namun, dia tidak meremehkannya. Dia mengaktifkan hukum kekuatan tertinggi yang mendalam. Sebuah tangan raksasa muncul entah dari mana dan menghantam gerbang ngeraka. Dengan suara dentang yang keras, gerbang ngeraka terlempar dan hancur berkeping-keping. Jelas sekali. Bahkan jika tingkat kelima dari alam mendalam orang gila itu mencapai tahap puncak alam dominator setelah bertransformasi, dia tetap tidak dapat menghalangi tingkat mendalam tertinggi, sekalipun itu hanya tingkat mendalam tertinggi dari hukum kekuatan. Bagaimanapun juga, perbedaan antara tingkat kelima yang mendalam dan tingkat tertinggi yang mendalam terlalu besar. Namun, baik naga api maupun Qin Fei Yang dan yang lainnya, mereka jelas dapat merasakan bahwa orang gila itu mampu bertarung melawan ahli alam dominator tahap puncak setelah bertransformasi. Bahkan, jika pihak lain tidak menguasai ilmu mendalam tertinggi, mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkan orang gila itu. Tak terbayangkan. Ledakan. Naga api memanfaatkan situasi dan mengejar. Tangan raksasa itu menghantam ke bawah. Orang gila itu mengerang dan sekali lagi terbanting ke tanah, tubuhnya hancur berkeping-keping. Namun, saat kekuatan iblis Yin di sekitarnya mengalir ke dalam tubuhnya, dagingnya yang terluka langsung sembuh dan dia melompat keluar dari lubang dengan penuh semangat. Ini. Naga api tercengang. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga tercengang. Kemampuan pemulihan ini terlalu abnormal. Bahkan lebih mengerikan daripada jejak kata darah merah. Ras iblis darah juga bisa memanggil kekuatan bulan jahat untuk pulih, tetapi dibandingkan dengan orang gila itu, mereka tidak berada pada level yang sama. Haha. Meskipun agak jelek, aku cukup puas dengan kekuatannya. Orang gila itu memandang dirinya sendiri dan tertawa liar. Dia yang sekarang bisa dikatakan lebih mengerikan dari naga api dengan jejak kata darah. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersikap sombong. Naga api menjadi marah. Semua hukum mendalam dilepaskan, memancarkan kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Meskipun orang gila itu luar biasa kuat, ketika naga api menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat menahan rasa ancaman kematian. Bagaimanapun, naga api di depannya adalah seorang ahli super yang menguasai dua hukum mendalam tertinggi. Dia berada pada level yang sama sekali berbeda dari naga api sebelumnya. Orang gila itu melirik ke arah domen naga api dan melangkah maju. Dia langsung mendarat di depan domen naga api dan berteriak, ayo hancurkan benda ini bersama-sama. Oke. Wang Changyuan dan Pei Tianhong mengangguk. Qin Feiyang dan Serigala bermata putih saling berpandangan dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Ledakan. Semua keterampilan mendalam memancarkan kekuatan mengerikan. Tinju orang gila itu juga meledak dengan kekuatan penghancur. Dalam sekejap, semua serangan mendarat di tempat yang sama. Sebab jika serangannya terlalu tersebar, kerusakannya tidak akan mencapai puncaknya. Sebaliknya. Jika mereka semua mendarat di tempat yang sama, maka kerusakannya akan terpusat pada satu titik. Tentu saja, akan lebih mudah untuk menghancurkan domen naga api. Namun, teknik terlarang memang merupakan teknik terlarang. Bahkan jika semua serangan difokuskan pada satu titik, domen naga api tidak hancur. Hanya berputar dengan liar tanpa ada retakan sedikitpun. Berengsek. Orang gila itu tertegun. Aku tahu kau adalah teknik terlarang, tetapi seharusnya tidak se-upnormal ini. 3.392 Pei Tianhong dan Wang Changyuan juga tersenyum pahit. Teknik terlarang itu memang luar biasa. Namun, naga api tidak dapat bertahan lama setelah mengaktifkan teknik terlarang. Keduanya mengangkat kepala dan menatap naga api. Seperti yang diduga, naga api sudah menunjukkan tanda-tanda penuaan dan semangatnya tidak sekuat sebelumnya. Kakak senior, bertahanlah sebentar lagi. Qin Fei Yang juga memperhatikan ini dan mengirimkan suaranya. Oke. Ilmuwan gila itu langsung berbalik dan menyerang naga api. Bagaimana bisa domen naga api ditembus oleh semut sepertimu? Sang naga api tersenyum meremehkan, menggunakan segala macam kekuatan supranatural untuk menyerang si gila, aura pembunuhnya membumbung tinggi. Ayo mundur. Qin Fei Yang menatap naga api dan kemudian mengirimkan suaranya ke serigala bermata putih. Mundur. Serigala bermata putih tercengang. Saat kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kakak senior ilmuwan gila, dia pasti akan menyerang kita. Jadi selagi perhatiannya tertuju pada kakak senior ilmuwan gila, mari kita kabur dulu. Qin Fei Yang berkata dalam hati. Oke. Serigala bermata putih mengangguk. Langsung. Seorang pria dan seorang serigala menarik kembali aura mereka dan diam-diam mundur. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa mempertahankan domen naga api ini. Pada saat yang sama. Melihat seni dewa esoterik yang datang, si gila mencibir dan mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia mengangkat tinjunya dan meninju seni dewa esoterik itu. Mundur. Itu tidak ada. Setelah berubah, dia seperti disuntik dengan darah ayam. Dia merasa bahwa meskipun naga es datang, dia masih bisa bertarung. Ledakan. Tinju dan kemampuan mendalam bertemu dalam sekejap. Disertai suara retakan yang keras, tangan dan tangan ilmuwan gila itu langsung hancur berkeping-keping dan darah berceceran di mana-mana. Segala macam kemampuan mendalam melesat maju dan kekuatan ilahi yang mengerikan sekali lagi menghancurkan tubuh ilmuwan gila itu. Darah mewarnai langit. Jie Jie. Namun ilmuwan gila itu tidak takut sama sekali saat ia dengan gila menyerap kekuatan yin dimen. Terutama kekuatan yin dimen di bagian dalam, bagaikan ombak yang mengamuk di lautan, menerjang ke arahnya. Mengapa dia begitu sulit dihadapi? Alis naga api berkerut erat. Dia sangat marah. Apakah itu reinkarnasi dari kecoa? Mustahil untuk membunuh orang seperti itu. Tiba-tiba, aura kuatnya sedikit melemah. Tidak bagus. Ekspresi naga api tiba-tiba berubah. Teknik terlarang telah aktif terlalu lama, terutama domain naga api. Qin Fei Yangdan yang lainnya tidak mengetahuinya, tetapi itu sangat jelas. Ini adalah teknik terlarang tingkat tinggi. Jika tidak, mustahil bagi Qin Fei Yangdan yang lainnya untuk bergabung dan menyerangnya. Justru karena ini adalah teknik terlarang yang paling kuat, durasinya lebih pendek daripada teknik terlarang biasa. Demikian pula, konsumsi kekuatan hidup juga beberapa kali lipat dari teknik terlarang biasa. Jika terus seperti ini, dikhawatirkan sebelum bisa membunuh orang-orang itu, ia akan kehabisan tenaga sampai mati di sini. Dan pada saat ini, penampilannya yang tua sudah sangat jelas terlihat. Sampai-sampai ia menunjukkan tanda-tanda usia tua. Ia menatap orang gila itu, lalu ke Pei Tian Hong dan Wang Chang Yuan. Terakhir, ia menatap Qin Fei Yangdan serigala bermata putih. Orang gila itu tidak dapat dibunuh. Bahkan jika Pei Tian Hong dan Wang Chang Yuan dipenjara di domen naga api, mereka tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Kemudian, ia hanya bisa menyerang Qin Fei Yangdan serigala bermata putih. Namun ketika tatapannya tertuju pada posisi di mana Qin Fei Yangdan serigala bermata putih sebelumnya berada, ekspresinya tiba-tiba membeku. Di mana mereka? Ia buru-buru mengamati sekelilingnya. Belum lagi manusia dan serigala, bahkan tidak ada bayangan hantu. Kapan mereka pergi? Benar-benar tercengang. Mereka benar-benar pergi diam-diam. Apakah menurutmu mereka begitu bodoh hingga mereka akan berdiri di sana dan menunggu kamu membunuh mereka? Luka-luka orang gila itu telah sembuh lagi. Matanya penuh dengan penghinaan. Setelah berbicara, dia mengaktifkan tiga makna mendalam kelima dari hukum kematian, hukum pembantaian, dan hukum petir dan menyerang naga api. Benar-benar. Itu sama sekali tidak berlebihan. Dengan kekuatan tempur orang gila itu saat ini, seorang dominator tingkat sempurna biasa tidak akan bisa mengalahkannya. Terlalu kuat. Sungguh menantang surga. Meskipun tingkat yang menantang surga tidak dapat dibandingkan dengan domain pembantaian, itu sudah cukup mengejutkan di domain awan langit. Sekarang. Kekuatan tim mereka semakin mengerikan. Tidak ada yang berani meremehkan mereka. Pertama. Qin Fei yang memiliki domain pembantaian sebagai kartu trufnya. Alasan terbesar hancurnya Blood Hall adalah karena Slaughter Domain. Dapat dikatakan bahwa tanpa Slaughter Domain, mustahil untuk menghancurkan Blood Hall hanya dengan kekuatan kastil kuno. Bagaimanapun, Blood Hall memiliki tiga senjata dominator saat itu. Kedua, kartu truf orang gila, transformasi. Seorang dominator tingkat sempurna biasa, yaitu seorang dominator tingkat sempurna yang belum memahami kedalaman tertinggi, bukan lagi lawannya. Bahkan. Kalau orang gila itu sudah menguasai ilmu tertinggi dari hukum kematian, meski ia hanya memiliki tingkat kultivasi dominator tingkat kecil, setelah bertransformasi, bahkan ahli super seperti Pei Tianhong pun tak akan mampu mengalahkannya. Akhirnya. Tanpa diragukan lagi, ini adalah kemampuan bawaan serigala bermata putih. Enam kesempatan untuk menyatu dengan kekuatan hukum dapat dikatakan telah memberinya kekayaan yang luar biasa. Sekarang, dia telah menyatu dengan tiga orang ahli tertinggi dari hukum tertinggi. Ketika dia menyatu dengan tiga orang lainnya dan melangkah ke alam dominator tahap sempurna, kekuatan White Eye Wolf dapat dinyatakan tak terkalahkan di Sky Cloud Domain. Ya, itu tak terkalahkan. Siapapun yang datang akan mati, tidak perlu pamer. Oleh karena itu, yang mereka kekurangan saat ini adalah waktu. Serigala bermata putih adalah masalah lain. Namun, Qin Fei Yang dan Si Gila, bahkan jika mereka memiliki kemampuan yang menantang surga, mereka masih harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk perlahan-lahan memahami kedalaman hukum. Tentu saja. Mereka juga punya jalan pintas. Jika mereka beruntung dan menemukan warisan hukum yang berisi rahasia agung, maka mereka akan dapat menghemat banyak waktu. Namun, kesempatan seperti ini hanya bisa ditemui dan tidak dicari. Tergantung takdir. Saat pertempuran terus berlanjut, suasana hati naga api menjadi semakin mudah tersinggung. Dia ingin membunuh Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih, tetapi dia tidak dapat menemukan mereka. Orang Dila yang tersisa dan Pei Tianhong tidak mudah dibunuh. Yang terpenting, saat kekuatan hidupnya mengalir pergi, perasaan lemah menjadi semakin jelas. Bahkan sekarang, dia hanya bisa mengeluarkan 90 persen kekuatannya. Namun, jangan remehkan kekuatan 90 persen ini. Saat ia mempertahankan wujud manusianya, ia hanya bisa menampilkan 70 persen kekuatannya, yang membuat Pei Tianhong dan Wang Chang Yuan takut. Pada saat yang sama. Saat kekuatannya makin melemah, domen naga api juga menjadi tidak stabil. Selain itu, Pei Tianhong dan Wang Chang Yuan tidak pernah berhenti membombardir wilayah naga api. Oleh karena itu, wilayah naga api hampir menunjukkan tanda-tanda akan retak. Setelah bertarung beberapa saat, naga api memandang domen naga api yang semakin tidak stabil dan dengan tegas mengaktifkan waktu instan, berbalik dan bergegas menuju area dalam. Hah! Orang gila itu terkejut. Dia benar-benar melarikan diri. Pada! Setelah sadar kembali, dia segera mengaktifkan ghost-ghost steps dan mengejarnya. Qin Fei Yang, Pei Tianhong, dan Wang Chang Yuan tidak berani memasuki area dalam, tetapi dia tidak takut. Kekuatan iblis Yin setara dengan tonik di matanya. Setelah kelinci kecil itu membantu menaikkan level langkah hantu-hantu, bukan saja itu merupakan teknik pendukung yang menantang surga tingkat tertinggi, tetapi juga dapat sepenuhnya menyembunyikan auranya. Namun, setelah mengaktifkan ghost-ghost steps dan memasuki kabut hitam, dia seperti hantu, diam dan tidak terdeteksi. Pada saat ini, sekalipun dia berdiri di belakangmu, kamu tidak akan mampu mendeteksinya. Hah! Naga api itu menoleh curiga ke belakangnya. Dia tidak mengejarnya. Namun, sekalipun dia mengejar, dengan kecepatan anak ini, dia tidak akan dapat mengejarnya. Lagi pula, teknik pendukung yang menantang surga tingkat tertinggi tidak dapat dibandingkan dengan hukum waktu yang tertinggi dan terdalam. Waktu instan. Memang benar begitu. Setelah si gila bertransformasi, bukan hanya tubuh fisik dan kekuatannya yang meningkat, bahkan kecepatannya mencapai level penguasa lingkaran penuh. Ditambah dengan langkah hantu-hantu, ini pada dasarnya adalah kecepatan ekstremnya. Namun, ketika dia mengejar ke area dalam, dia tidak dapat menemukan jejak naga api. Namun, aura naga api masih ada di sana, dan ini adalah satu-satunya hal yang dapat mengunci lokasi naga api. Di luar, domain naga api juga menghilang pada saat ini. Karena naga api telah pergi dan membuka jarak, tidak perlu lagi melanjutkan pengaktifan domain naga api dan membuang-buang kekuatan hidup. Wang Chang Yuan dan Pei Tianhong terbang keluar seperti kilat dan berdiri di tepi. Melihat ke area dalam, alis mereka berkerut. Haruskah kita mengejarnya? Pei Tianhong bertanya. Ini. Wang Chang Yuan ragu-ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, karena kita sudah bertarung sampai titik ini, kalau begitu mari kita kejar dia sampai akhir. Baiklah. Pei Tianhong menganggup dan berteriak, si gila kecil, lepaskan auramu. Suaranya seperti lonceng yang menyebar ke bagian dalam. Ledakan. Langsung. Aura yang dahsyat meledak keluar dari suatu tempat di area dalam. Anda tidak perlu menunggu kami, kami bisa menyusul Anda. Pei Tianhong meraung dan membawa Wang Chang Yuan, mengaktifkan waktu instan dan menghilang ke dalam kabut hitam bagaikan kilat. Pada saat yang sama ketika mereka berdua memasuki area dalam, Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih terbang dari jauh dan mendarat di tepi. Apa yang harus kita lakukan? Serigala Bermata Putih melihat kekedalaman area dalam dan berbalik untuk melihat Qin Fei Yang. Mau bagaimana lagi? Kita tidak bisa ikut campur dalam pertempuran semacam ini. Kali ini, kita hanya bisa mengandalkan kakak senior gila dan Pak Tua Pei. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Melihatmu, sepertinya kamu sedang merasa tidak enak badan. Serigala Bermata Putih menatapnya dengan menggoda. Sakit. Qin Fei Yang tercengang. Selain bertarung dengan pemuda itu, kau telah menyaksikan seluruh pertempuran itu. Kau pasti merasa tidak berguna. Serigala Bermata Putih itu terkekeh. Ini. Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu terbatuk kering dan berkata, sedikit. Antara saudara, tidak ada yang perlu disembunyikan. Kakak sudah tahu itu. Serigala Bermata Putih itu tertawa sinis, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Yang benar-benar stres adalah saudara dan si gila kecil. Tekanan macam apa yang bisa kalian berikan? Qin Fei Yang curiga. Tentu saja. Lihat, saat pertama kali memasuki alam awan langit, kita bertarung dengan Diakon Agung, Hai Tua, dan tiga senjata ilahi berdaulat. Hanya kau yang bertarung di luar. Kakak dan orang gila hanya bisa bersembunyi di alam kura-kura hitam dan menonton. Yang kedua kalinya di Pulau Bangau Putih. Kau bertarung dengan tiga senjata ilahi berdaulat dan Diakon Agung. Kau dan Huotua juga bertarung di luar. Kami hanya bisa menonton. Yang ketiga kalinya di Blood Hall. Kamu dan Old Castle bertarung dengan Ice Dragon Secret Sword dan Horsetai Lewis di Star River. Kakak dan Little Matman pergi mencari Old High dan tidak banyak membantu. Jadi, setiap kali terjadi pertempuran besar, si gila kecil dan aku sedikit kecewa. Kami bahkan merasa bahwa kami telah menjadi beban bagi Anda. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Qin Fei Yang buru-buru berkata. Omong kosong. Jika kau benar-benar berani berpikir seperti itu, aku akan segera memutuskan hubungan denganmu. Tetapi sekali lagi, betapapun cakapnya seseorang, mustahil baginya untuk melakukan segalanya. Jadi, kita tidak perlu terlalu banyak berpikir. Toh, kita semua berada di pihak yang sama. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kakak akan melakukannya. Jika kakak tidak bisa melakukannya, si gila kecil akan melakukannya. Asalkan masalah ini bisa diselesaikan. Serigala bermata putih melambaikan kakinya dan berkata dengan heroik. Aku tidak menyangka kamu punya kesadaran seperti itu. Qin Fei Yang terkejut. Ekspresi serigala bermata putih menegang. Dia menatap Qin Fei Yang dengan marah dan berkata, aku tidak mau repot-repot denganmu. Setelah berkata demikian, dia mengangkat kepalanya dan meneruskan melihat ke bagian dalam. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia juga melihat ke area dalam. Jangan katakan. Setelah serigala bermata putih berkata demikian, sedikit emosi dalam hatinya lenyap. 3393 Wilayah Dalam Pei Tianhong dan Wang Changyuan telah bertemu dengan kresi. Saat mereka bertemu, Mat Man menyerap kekuatan iblis yin dalam tubuh mereka dan menggunakan kekuatan iblis darah untuk menciptakan penghalang yang mengisolasi kekuatan iblis yin di sekitar mereka. Bisakah kamu mengimbanginya? Gila bertanya. Kita pasti bisa mengimbanginya, tetapi akan sulit untuk mengejarnya. Pei Tianhong membawa mereka berdua dan menggunakan waktu instan untuk mengejar naga api. Karena pihak lain juga mengendalikan waktu instan dan kecepatan mereka sama, mereka hanya bisa melihat apakah mereka dapat menemukan peluang. Kedua belah pihak menggunakan waktu instan, satu pihak mengejar dan satu pihak melarikan diri. Meskipun mereka tidak dapat melihat satu sama lain melalui kabut hitam, mereka dapat dengan jelas menangkap aura masing-masing. Apakah kita benar-benar akan mengejar sampai akhir? Mata naga api itu gelap. Pertama kali dia keluar dari daerah terlarang, dia benar-benar menemui hal seperti itu. Jika hal ini sampai ke telinga anggota klannya, mereka pasti akan menertawakannya. Itu adalah penghinaan besar. Namun, dia percaya diri. Selama tidak ada yang menghalanginya, tidak akan ada masalah untuk kembali menjadi anggota klan. Karena saat itu adalah waktu instan, pihak lain tidak dapat mengejarnya. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatan hukumnya dan tidak dapat menggunakan waktu instan, pihak lainnya akan tetap sama. Pei Tua, mengapa kamu tidak menggunakan teknik terlarang? Wang Chang Yuan berkata dengan serius. Apa? Kau ingin aku menggunakan teknik terlarang? Pei Tian Hong tercengang. Kamu juga punya teknik terlarang. Si gila juga menatap Pei Tian Hong dengan kaget. Pei Tian Hong melirik Wang Chang Yuan lalu menoleh ke orang gila itu. Ia ragu sejenak sebelum mengangguk. Memang, tapi harga dari teknik terlarangku bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Itu membutuhkan pengorbanan dari jenis hukum, dan setidaknya harus tingkat kelima yang mendalam. Mulut si gila berkedut saat mendengar ini. Mengorbankan kekuatan hukum Sejujurnya, harga ini memang lebih besar daripada mengorbankan kekuatan hidup seseorang. Karena kekuatan hidup dapat dengan cepat dipulihkan dengan bantuan pil ilahi. Namun untuk sesuatu seperti kekuatan hukum, jika ia hilang, maka ia akan hilang sepenuhnya dan seseorang harus memahaminya lagi. Kekuatan hukum adalah sesuatu yang sangat misterius. Jika seseorang beruntung, mereka dapat memahaminya dalam hitungan menit. Tetapi jika mereka kurang beruntung, mereka tidak akan mampu memahaminya dalam waktu puluhan juta atau bahkan ratusan juta tahun. Jadi, mengorbankan kekuatan hukum berada pada level yang sepenuhnya berbeda dari mengorbankan kekuatan hidup seseorang. Kalau begitu, teknik terlarangmu pasti sangat kuat, kan? Dulu, saat kau bertarung melawan kami, mengapa aku tidak melihatmu menggunakan teknik terlarang? Orang gila itu penasaran. Saat itu, situasinya sudah sangat sulit. Bahkan mengaktifkan teknik terlarang pun tidak ada gunanya. Lagi pula, saat itu, kepala balai Demon Hall dan kepala aliansi-aliansi penggarap lepas sama-sama memiliki kartu truf. Mengapa harus menyanyiakan kultivasi satu alam minor? Adapun kekuatan teknik terlarang ini, memang tidak buruk. Kata Pei Tianhong. Lalu, jika aku mengaktifkan teknik terlarang, apakah aku bisa mengejarnya? Orang gila bertanya. Tentu. Pei Tianhong mengangguk. Mata si gila berbinar ketika mendengar ini. Melihat ini, Pei Tianhong menjadi gugup. Apakah dia benar-benar akan mengaktifkan teknik terlarang? Orang gila itu memutar matanya dan terkekeh. Bukankah Kintua berkata bahwa setelah membunuh keduanya, dia akan membantumu membuka pintu menuju semua potensimu? Ya. Pei Tianhong mengangguk. Jika memang begitu, kamu juga bisa mengaktifkan teknik terlarang. Lagi pula, dengan bakatmu, seharusnya tidak terlalu sulit bagimu untuk memahami hukum lain setelah kamu membuka semua pintu potensi. Orang gila itu memamerkan giginya. Mendengar ini, Pei Tianhong tidak bisa menahan senyum pahit. Si gila kecil yang bajingan ini memang punya niat demikian. Usaha dan hasil yang didapat harus sepadan, kan? Jika kamu tidak memikirkan cara untuk menyingkirkan naga api ini, maka kamu tidak akan bisa membuka pintu potensi. Seiring berjalannya waktu, uang tua mungkin akan melampauimu. Si gila menyeringai. Wang Changyuan membusungkan dadanya, dan jejak kepuasan muncul di wajahnya. Dia berkata, kedalaman tertinggi hukum api memang hampir kupahami. Ekspresi Pei Tianhong membeku. Begitu cepat. Tidak ada yang tahu situasi Wang Changyuan lebih baik daripada dia. Bagaimanapun, dia pernah menjadi orang kepercayaannya. Meskipun Wang Changyuan sungguh telah memahami kedalaman tertinggi dari hukum api, menurut pengetahuannya, dia telah terjebak pada kemacetan selama bertahun-tahun, tidak mampu membuat kemajuan apapun. Tapi sekarang, sudah berapa lama sejak dia membuka pintu potensi dan dia telah menerobos kemacetan? Apakah efek pintu potensi benar-benar menantang surga? Meskipun dia familiar dengan legenda pintu potensi, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Apakah kamu melihatnya? Inilah manfaat membuka pintu potensi. Orang gila itu terkekeh. Dia sangat puas dengan kerjasama Wang Changyuan. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Wang Changyuan memang seseorang yang pandai membaca ekspresi orang. Apa? Pei Tianhong menarik nafas dalam-dalam saat matanya memancarkan tekat. Dia mengangguk. Baiklah, aku akan membuka teknik terlarang. Tetapi saat dia baru saja selesai berbicara, orang gila menghentikannya sebelum dia bisa membuka teknik terlarang itu. Apa? Pei Tianhong curiga. Aku hanya ingin melihat sikapmu, aku tidak benar-benar ingin kamu membuka teknik terlarang itu. Orang gila itu melambaikan tangannya. Ini. Pei Tianhong tercengang. Orang gila itu berkata begitu banyak hanya untuk melihat sikapnya. Kamu masih belum mengerti kami. Meskipun kami kejam terhadap orang luar, kami sangat ramah terhadap orang-orang kami sendiri. Contohnya, teknik terlarangmu, kecuali kau tidak punya pilihan lain, bahkan jika kau ingin membukanya, kami tidak akan mengizinkannya. Lagipula, harganya terlalu tinggi. Orang gila itu mencibir. Pei Tianhong tertegun dan bertanya, lalu bagaimana dengan naga api? Naga api. Orang gila itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika kau bisa membunuhnya sekarang, maka bunuh saja. Jika tidak bisa, maka tinggalkan saja untuk masa depan. Jangan lihat seberapa kuatnya dia. Aku sama sekali tidak peduli. Tidak ada gunanya bagimu mengorbankan hukum demi seekor serangga. Serangga kecil. Pei Tianhong tertegun dan tak bisa berkata apa-apa. Itu adalah naga ilahi. Binatang ilahi yang legendaris. Tapi di mata bocah nakal ini, itu hanya serangga. Namun, kata-kata ini cukup menggerakkan hatinya. Dulu, dia tidak tahu karakter Qin Fei Yang dan yang lainnya. Namun, sekarang setelah dia lebih memahami mereka, dia menyadari bahwa mereka memang sekelompok orang yang menghargai hubungan. Sejujurnya, dengan sikap Qin Fei Yang dan si gila, jika ada yang mengkhianati mereka, dia akan merasa gelisah. Dia akhirnya mengerti. Mengapa istana iblis dan aliansi penggarap jahat mendukung kelompok orang ini? Inilah persahabatan yang dipertukarkan dengan ketulusan dan keikhlasan. Setelah mendengar ini, Pei Tianhong memiliki pemahaman baru tentang Qin Fei Yang, ilmuwan gila, dan yang lainnya. Namun, jika dia tidak dapat membunuh mereka berdua, maka akankah Qin Fei Yang mampu membantunya membuka pintu potensi? Qin tua menyuruhmu membunuh mereka, tapi itu tidak berarti kau harus melakukannya. Saya mengerti Tuan Qin, selama kamu berusaha sebaik mungkin, selama kamu dengan tulus mengikutinya, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Kata orang gila itu dengan tenang. Mendengar ini, Pei Tianhong menghela nafas lega. Itu masih kata-kata yang sama. Jika kau ingin kami memperlakukanmu sebagai salah satu dari kami, maka kau harus menunjukkan sikapmu. Manusia memang seperti ini. Jika kamu memperlakukanku dengan baik, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Jika kamu memperlakukanku dengan buruk, aku akan memperlakukanmu dengan buruk. Tempatkan diri Anda pada posisi saya. Si gila tersenyum. Pei Tianhong merenung sejenak dan mengangguk, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk beradaptasi dengan semua ini. Saya harap pilihan saya hari ini tidak salah. Percayalah kepadaku. Pilihanmu tidak akan salah. Orang gila itu tertawa. Dia akhirnya berhasil menaklukkan orang ini. Mulai hari ini, Pei Tianhong akan menjadi kekuatan utama tim ini. Melihat jarak antara mereka dan naga api tidak berkurang sedikitpun, Wang Changyuan menolek ke arah orang gila dan bertanya, karena kita tidak bisa mengejar, haruskah kita menyerah dulu. Orang gila itu menatap kabut hitam di depannya, matanya berbinar. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dengan tegas dan tertawa, kita menyerah saja dulu. Kalau ketemu lagi nanti, kita bunuh saja. Mendengar ini, Pei Tianhong segera mengerem dan berhenti. Setelah mengejar sekian lama, hukum waktu miliknya hampir habis. Jika ia terus mengejar, tidak akan lama lagi ia bahkan tidak bisa mengaktifkan waktu instan. Saat itu, jika dia bertemu musuh yang kuat, situasinya akan sangat buruk. Ledakan. Tapi pada saat ini, aura mengerikan menyeruak keluar dari area dalam. Hah! Orang gila, Pei Tianhong, dan Wang Changyuan tercengang. Ini sepertinya aura dari sapu ekor kuda. Itu benar. Itu dia. Si pengocok ekor kuda akhirnya kembali. Pengocok ekor kuda, hentikan naga api di depan. Frenzi meraum dan menatap Pei Tianhong, cepat, kejar mereka dan kelilingi mereka dari kedua sisi. Seperti kata pepatah, lebih baik datang pada waktu yang tepat daripada datang lebih awal. Kemunculan alat pengocok ekor kuda saat ini sungguh merupakan suatu bantuan yang besar. Pada saat yang sama, naga api juga merasakan aura kocokan ekor kuda, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Namun, saat mendengar teriakan Mat Man, raut wajahnya berubah drastis. Ia segera berbalik, mengaktifkan instant time, dan bergegas ke arah lain. Ledakan. Disertai serangkaian suara gemuruh, cahaya ilahi pecah ke segala arah dan menerobos udara dalam sekejap. Siapa lagi kalau bukan si pengocok ekor kuda. Tetapi pada saat ini, keadaannya sungguh menyedihkan. Tidak hanya penuh bekas luka, tetapi juga terbelah menjadi dua. Namun, meski begitu, kekuatan ilahinya tidak dapat dihentikan. Seperti dewa perang, hanya dalam beberapa tarikan napas, ia turun ke atas naga api dan menekannya tanpa ampun. Brengsek. Naga api meraung. Dengan lambayan cakarnya, pemuda berpakaian emas itu muncul. Pemuda berpakaian emas itu juga tampak panik. Jangan melihat ke belakang, lari. Naga api meraung dan kekuatan hukum melonjak keluar, menyerbu ke arah pemuda berpakaian emas. Pemuda berpakaian emas itu berseru dan langsung terbang ke kejauhan tak terkendali. Aku benar-benar tidak menyangka kalau aku akan dipaksa sampai sejauh ini olehmu. Namun, jangan berpuas diri. Hari ini, jika aku mati di sini, itu pasti akan memicu badai berdarah di alam awan langit. Dan semua ini karenamu. Kalian akan menjadi pendosa abadi di alam awan langit. Meledak. Naga api itu tertawa dingin dan meraung. Tubuhnya yang besar langsung meledak di kehampaan. Apa? Orang gila dan dua orang lainnya belum tiba. Ketika mereka mendengar ledakan keras dan merasakan fluktuasi yang merusak, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka berbalik untuk lari. Apakah penghancuran diri seorang dominator panggung yang sempurna sebuah lelucon? Selain senjata dominator, tak seorang pun dapat menghalanginya. Dapat dikatakan bahwa dengan hancurnya kekuatan naga api, bukan hanya wilayah dalam saja, wilayah tengah pun akan mengalami bencana yang dahsyat. 3.394 Lebih cepat. Wang Changyuan mendesak. Merasakan aura yang kuat di belakangnya, dia sangat ketakutan. Saya sudah mengaktifkan waktu instan, bagaimana Anda ingin saya menjadi lebih cepat? Pei Tianhong juga sangat cemas. Sekalipun dia mengaktifkan waktu instan, dia tetap tidak dapat menghindari auranya. Karena mereka terlalu dekat. Ia tidak pernah menyangka naga api akan meledakkan tubuh fisiknya hanya karena perselisihan sekecil apapun. Tapi pada saat ini, kocokan ekor kuda itu melepaskan aura mengerikan yang dengan paksa menghapus gelombang kejut dari penghancuran diri naga api. Area dalam langsung menjadi tenang. Hampir saja. Pei Tianhong, Frenzy, dan Wang Changyuan berhenti dan menoleh ke arah penghancuran diri. Dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Untungnya mereka punya pengocok ekor kuda, kalau tidak, mereka akan mendapat masalah besar. Memadamkan. Mereka bertiga berbalik dan menuju penghancuran diri. Namun sebelum mereka sampai, burung pengicau ekor kuda terbang ke arah mereka. Apa yang terjadi padamu? Melihat kocokan ekor kuda patah menjadi dua, Frenzy dan dua orang lainnya menampakkan ekspresi terkejut. Ayo pergi. Si pengocok ekor kuda tidak menjawab, ia hanya menyapu mereka bertiga dan menuju keluar. Ketiganya saling berpandangan. Apa yang terjadi ketika kocokan ekor kuda mengejar tombak emas dan jiwa ilahi naga api? Seseorang harus tahu. Jika seseorang ingin menghancurkan senjata Soverein, tombak emas saja tidak akan mampu melakukannya. Setidaknya harus ada dua. Bahkan kekuatan super seperti Istana Iblis tidak memiliki dua atau lebih senjata penguasa. Rahasia apa yang tersembunyi di area dalam dan area inti Tanah Iblis Yin? Tunggu. Ketika naga api menghancurkan dirinya sendiri, apakah kau melihat pemuda berjubah emas? Frenzy tiba-tiba melihat ke arah pengocok ekor kuda dan bertanya. Ya. Si pengocok ekor kuda menjawab. Lalu apakah dia mati? Frenzy bertanya. Tidak. Jangan khawatirkan hal itu sekarang, ayo kita lari untuk menyelamatkan diri. Nada suara si pengocok ekor kuda itu suram dan membawa rasa takut. Lari demi hidup kami. Frenzy dan dua orang lainnya saling berpandangan, mereka bahkan lebih terkejut. Bahkan si pengocok ekor kuda pun sangat takut, mungkinkah yang disebut naga itu benar-benar sarang naga es. Karena di dunia, hanya naga es yang bisa membuat senjata penguasa begitu menakutkan. Selusin napas kemudian. Kumis ekor kuda membawa si gila dan dua lainnya keluar dari area dalam. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih segera pergi menemui mereka. Ketika mereka melihat penampilan kumis ekor kuda saat ini, mereka langsung terkejut. Kumis ekor kuda masih belum menjelaskan, ia menyapukin Fei Yang dan Serigala bermata putih dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Apa yang telah terjadi? Serigala bermata putih memandang ketiganya dengan curiga. Kami juga tidak tahu. Seperti ini saat kembali. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Serigala bermata putih melirik ke arah pengocok ekor kuda sebelum melihat ke arah ketiganya dan bertanya, bagaimana dengan naga api dan pemuda itu? Naga api itu sudah menghancurkan dirinya sendiri. Pemuda itu seharusnya masih hidup. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Benar sekali. Mengapa sebelumnya terjadi fluktuasi yang mengerikan di wilayah dalam? Jadi itu menghancurkan diri sendiri. Serigala bermata putih tiba-tiba tercerahkan. Dia dan Qin Fei Yang berdiri di tepi, jadi mereka tentu saja bisa merasakan gejolak dari penghancuran diri naga api. Orang gila itu melirik ke arah pengocok ekor kuda dan mendesah. Dari kelihatannya, ia seharusnya melihat sesuatu yang mengejutkan. Namun, tidak peduli bagaimana kita bertanya, ia tidak mengatakan apapun. Qin Fei Yang merenung sejenak sebelum menyerahkan pedang tipis sepanjang tiga kaki. Artefak ilahi yang rusak ini telah direkonstruksi, tetapi akan memakan waktu lama untuk memperbaikinya sepenuhnya. Izinkan saya bertanya pada Anda. Siapakah naga api dan pemuda berpakaian emas itu? Dan naga yang mereka bicarakan, serta wilayah inti tanah iblis Yin. Singkatnya, saya ingin tahu segalanya. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam. Mendesah. Pedang tipis sepanjang tiga kaki itu merenung sejenak, lalu menghela nafas dalam-dalam dan berkata, kali ini kau telah menimbulkan masalah besar. Di area inti tanah Yin Mo, ada sebuah nama yang tidak diketahui dunia. Nama ini adalah Sarang Naga. Sarang Naga. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Itu benar. Pedang tipis sepanjang tiga kaki itu menanggapi dan kemudian berkata, Sarang Naga ini. Ledakan. Namun, tepat saat ia membuka mulutnya, aura mengerikan turun di atas sekelompok orang itu. Aura ini. Mata Qin Fei Yang dan yang lainnya bergetar saat mereka tiba-tiba mengangkat kepala untuk melihat. Mereka melihat sosok samar berdiri di kehampaan di atas, memancarkan tekanan yang mengerikan. Belum lagi Qin Fei Yang dan yang lainnya, bahkan pengocok ekor kuda pun tidak bisa menahan gemetar. Itu kamu. Qin Fei Yang berbicara. Namun orang itu tidak menjawab. Ia menunjuk jarinya ke udara dan semua yang ada di tempat itu langsung menjadi hening. Mengikuti dengan saksama. Orang itu mendarat di depan Qin Fei Yang dengan satu langkah dan meraih pedang tipis sepanjang tiga kaki. Dengan sedikit tenaga di tangannya, pedang tipis sepanjang tiga kaki itu hancur di tempat bersamaan dengan jeritan yang menyedihkan. Tepat saat pedang tipis sepanjang tiga kaki itu hancur, semuanya kembali normal. Orang itu tidak bergerak dan berdiri di depan Qin Fei Yang. Setelah mendapatkan kembali kebebasan mereka, si kumis ekor kuda, Pei Tianhong, Wang Changyuan, Frenzi, dan serigala bermata putih segera mundur. Tapi Qin Fei Yang tidak bergerak. Dia menatap debu pedang tipis sepanjang tiga kaki itu dan kemudian menatap orang di depannya. Kedua tangannya terkepal erat. Ada apa? Kau ingin membunuhku? Orang itu berbicara dengan suara yang sangat familiar. Itu naga es. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Sayangnya, kekuatanmu tidak cukup. Naga es menggelengkan kepalanya. Ini bukan pertama kalinya ia berubah menjadi wujud manusia. Terakhir kali ia muncul di neraka, ia juga dalam wujud manusia. Namun, pada kedua kali itu mustahil untuk melihat wujud aslinya. Ya. Tetapi aku yakin cepat atau lambat, aku akan mampu mengalahkanmu. Qin Fei Yang mengucapkan kata demi kata, nadanya penuh tekat. Keberanianmu patut dipuji. Namun, sebelum kau bertarung denganku, kau harus menyelamatkan hidupmu terlebih dahulu. Naga es tersenyum tipis. Apa maksudmu? Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Karena beberapa alasan, aku sendiri tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa memanggil orang lain untuk membunuhmu. Contohnya, naga yang kamu kenal sekarang. Awalnya, pertarungan yang ditakdirkan antara kamu dan para naga tidak akan segera dimulai. Maksudnya, jika kamu tidak memasuki tanah setan yin, kamu masih bisa bertumbuh di luar untuk sementara waktu. Namun, kau bersikeras datang ke sini dan bahkan memaksa naga ilahi untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tahukah kamu bahwa kamu sekarang telah memprovokasi perang dengan para naga? Karena mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Dan karena tindakanmu hari ini, alam awan langit akan segera dilanda badai berdarah. Apakah kau siap menghadapinya? Nada bicara Ice Dragon penuh dengan keceriaan. Saya memprovokasi perang dengan naga. Qin Fei Yang sangat marah hingga tertawa dan berteriak, pikirkan sendiri. Siapa yang terus-menerus datang membuat masalah? Apakah ini masih penting? Karena sudah seperti ini, kita harus mengakhirinya. Naga Ice tersenyum tipis. Badai berdarah. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, dulu seperti ini, sekarang juga seperti ini di alam awan langit. Ini jelas merupakan dendam pribadi antara kamu dan aku. Mengapa kamu harus melibatkan orang lain? Ini perang. Karena kamu telah memilih menjadi musuhku, maka kamu harus menerima kenyataan ini. Lagi pula, aku tidak melakukan apapun. Ini semua adalah kontes antara kamu dan mereka. Aku hanya seorang penonton. Jika aku benar-benar ingin ikut campur, apakah kau pikir kau bisa hidup sampai sekarang? Naga Ice tersenyum menghina. Bukankah itu karena kamu memanipulasi dari belakang? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Memanipulasi? Ya. Pedang suci naga Ice dan pedang dewa naga, dua senjata ilahi berdaulat ini, memang dikirim ke istana darah olehku, tapi selain itu, apa yang telah kulakukan? Dulu di alam kuno, itu sepenuhnya adalah pertarungan antara kamu dan para naga. Aku tidak ikut campur sama sekali. Kata naga Ice acuh tak acuh. Anda hanya memutarbalikkan kata-kata dan memaksakan logika. Aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Aku hanya ingin tahu hubungan antara naga di sini, naga di alam kuno, dan dirimu. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Bagaimana menurutmu? Naga Ice bertanya balik. Saya pikir mereka semua seharusnya menjadi orang-orangmu. Kata Qin Fei Yang. Ada banyak sekali naga ilahi di dunia. Apakah mereka semua adalah umatku? Naga Ice tersenyum licik. Tidak. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Aku hanya bisa memberitahumu ini. Aku memang bisa memerintah mereka. Lagi pula, siapa yang berani menentang keberadaan yang kuat sepertiku? Tetapi mereka tidak berada di bawah kekuasaanku, dan aku tidak berminat melakukan apapun. Kata naga Ice dengan nada meremehkan. Lalu mengapa kamu ada di sini? Selanjutnya, dia secara pribadi menghancurkan artefak ilahi itu. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Ada beberapa hal yang tidak akan berarti apa-apa jika aku memberitahumu sekarang. Anggap saja aku melakukan sedikit kebaikan pada naga dan membungkam mereka. Tapi sekali lagi, itu hanyalah senjata ilahi yang menentang surga. Itu hanyalah seekor semut. Jadi bagaimana jika itu dihancurkan? Adapun mengapa aku di sini? Pertanyaan ini sangat menarik. Jangan bilang aku tidak punya keluarga. Naga S terkekeh. Keluarga. Qin Fei Yang tertegun. Setelah merenung sejenak, dia bertanya dengan heran, naga terhormat dan yang lainnya juga ada di sini. Anda akan tahu apakah mereka ada di sini atau tidak ketika saatnya tiba. Lagi pula, kamu tahu karakter istriku. Kadang-kadang, bahkan aku tidak bisa melakukan apapun padanya. Jadi, aku tidak perlu memberitahu kamu apa yang ingin dia lakukan padamu. Saya tidak akan ikut campur dengan apa yang terjadi selanjutnya. Apa yang terjadi pada akhirnya akan bergantung pada kemampuan Anda sendiri. Kata naga S acuh tak acuh. Mata Qin Fei Yang sedikit menyipit saat dia bertanya, bisakah aku berasumsi bahwa kau tidak akan menyalahkanku bahkan jika aku membunuh mereka sekarang. Asalkan kamu mampu. Naga S tersenyum penuh arti, lalu berbalik dan melangkah maju, menghilang tanpa jejak. Jangan lupakan perjanjian 10 ribu tahun antara kamu dan bos katak. Dia sudah menantikannya. Suara halus naga S terdengar. Titik. Bos katak. Qin Fei Yang terkejut. Apa itu tadi? Seharusnya itu binatang kecil. Bentuknya seperti katak. Serigala bermata putih terbang di depan Qin Fei Yang dan berkata. Katak banteng. Qin Fei Yang menatap serigala bermata putih dengan kaget. Tidakkah kau berpikir begitu? Serigala bermata putih itu terkekeh. Ya, memang begitu. Qin Fei Yang tertawa terbahak-bahak. Perjanjian 10 ribu tahun. Dia tidak melupakan hal ini. Namun, ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan rasa gembira dalam hatinya. Sebab ketika ia berhadapan dengan binatang kecil waktu itu, di saat putus asa, ia berkata bahwa ia hanya membutuhkan waktu seribu tahun untuk mengalahkan binatang kecil itu. Dengan kata lain, Perjanjian seribu tahun. 3395. Meskipun dia mengatakannya dengan santai karena sedang terburu-buru, dia juga berpikir bahwa dia dapat melakukannya dalam seribu tahun. Tetapi, ketika dia memasuki alam awan langit dan melangkah ke alam berdaulat, dia menyadari bahwa mengejar binatang kecil dalam seribu tahun adalah mimpi yang sia-sia. Untungnya, binatang kecil memberinya waktu 10 ribu tahun dan itu menjadi janji 10 ribu tahun. Sejujurnya, bahkan jika itu 10 ribu tahun, Qin Fei Yang tidak memiliki banyak keyakinan sekarang. Kecuali jika time aray dari alam kura-kura hitam berevolusi lagi. Namun untuk berevolusi lagi, ia harus menemukan kilin api. Namun sekarang, ia bahkan tidak tahu di mana kilin api berada. Tetapi, apapun yang terjadi, dia akan melakukan yang terbaik demi janji 10 ribu tahun. Karena ini adalah satu-satunya kesempatan untuk merebut kembali Chang Sui. Janji 10 ribu tahun apa? Pei Tianhong dan Wang Chang Yuan juga merasa lega. Mereka terbang ke sisi Qin Fei Yang dan melihat serigala bermata putih dan orang gila. Dulu, Qin Xi kecil dan binatang buas kecil sepakat untuk bertarung 10 ribu tahun kemudian. Jika naga es tidak menyebutkannya sekarang, aku hampir akan melupakannya. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Pei Tianhong dan si gila mendengar ini dan menatap punggung Qin Fei Yang. Mata mereka tak dapat menahan sedikitpun kekaguman. Naga es saja sudah sekuat itu, apalagi binatang kecil. Tuan muda berani melawannya. Keberanian dan keberanian ini sungguh luar biasa. Qin Fei Yang menenangkan pikirannya dan menoleh untuk melihat mereka berdua. Melihat ekspresi mereka, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Jangan menatapku dengan ekspresi seperti itu. Aku benar-benar dipaksa saat itu. Siapa yang mau menantang monster seperti itu? Pei Tianhong dan Matman saling berpandangan dan tidak bisa menahan senyum pahit. Ya, para ahli seperti naga es dan binatang kecil, belum lagi kemampuan bertarungnya, hanya berdiri di sana saja sudah cukup membuat jantung orang berdebar kencang. Tapi apapun yang terjadi, keberanian Qin Fei Yang membuat mereka merasa malu. Qin Fei Yang menghela napas panjang dan tatapannya menjadi tajam. Dia menatap ketiga orang itu dan seekor serigala dan berkata, kalian semua mendengar apa yang dikatakan naga es sebelumnya. Ya, ketiga pria dan satu serigala itu mengangguk. Kali ini sepertinya kita telah menemukan sarang tawon. Tetapi meskipun itu sarang tawon, api dapat membakarnya sampai mati. Lagi pula, naga es telah berkata bahwa dia tidak akan ikut campur dalam masalah-masalah berikut, jadi kita bisa melepaskannya sepenuhnya dan berurusan dengan apa yang disebut naga ini sampai akhir. Qin Fei Yang mencibir. Tatapan matanya semakin tajam, bagaikan bila pisau yang tajam. Pertempuran dengan naga dari alam awan langit. Serigala bermata putih bergumam dan menyeringai. Memikirkannya saja membuatku bersemangat. Seru. Sebelumnya, naga es juga mengatakan bahwa naga api hanyalah anggota dari naga. Yang disebut anggota itu hanyalah naga dewa biasa. Bahkan naga dewa biasa pun sangat kuat, belum lagi eselon atas dari para naga. Ini adalah raksasa yang tidak bisa kita ganggu. Pei Tianhong dan Wang Changyuan terdiam. Apa yang kamu takutkan? Ayo kita lakukan. Bukankah balai darahmu juga merupakan raksasa di mata dunia? Pada akhirnya, kamu tetap dikalahkan oleh kami. Lihatlah kepengecutanmu, hanya melihatmu saja membuatku marah. Serigala bermata putih membenci mereka. Oke, oke, ini salah kami. Keduanya tergesa-gesa meminta maaf, senyum pahit di wajah mereka semakin kuat. Ini bukan pengecut, tetapi menilai situasi. Lagipula, mereka tidak menghadapi pasukan kecil, tetapi ras kuat yang tersembunyi di tanah iblis Yin. Bukankah ada pepatah seperti ini? Kehati-hatian adalah induk dari keselamatan. Sayang sekali artefak yang menentang surga itu hancur. Kalau tidak, jika kita tahu situasi para naga, kita bisa bersiap lebih awal. Sekarang, satu-satunya yang kita tahu adalah sarang naga. Ini adalah nama sebuah tempat. Tidak ada artinya. Pei Tianhong menghela nafas. Tidak perlu terburu-buru. Karena naga S sudah berkata demikian, tidak lama lagi ras naga akan mengambil inisiatif untuk mencari kita. Pada saat itu, kami secara alami akan tahu bagaimana situasinya. Qin Fei yang tersenyum tipis, lalu menatap serigala bermata putih dan orang gila. Dan kali ini, kita seharusnya bisa bertemu dengan seorang teman lama. Teman lama. Si gila dan serigala bermata putih saling berpandangan, mata mereka penuh dengan antisipasi. Teman lama apa? Wang Chang Yuan penasaran. Dia adalah putra naga S. Kata serigala bermata putih. Apa? Putra naga S adalah temanmu. Wang Chang Yuan terkejut. Pemahaman macam apa ini? Mengatakan bahwa dia adalah teman lama, apakah dia benar-benar seorang teman? Serigala bermata putih terdiam. Hah! Wang Chang Yuan tersenyum malu. Namun, pangeran naga ini memang orang baik. Hanya saja sudut pandang kita berbeda, dan kita ditakdirkan untuk menjadi musuh seumur hidup. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Wang Chang Yuan dan orang gila saling berpandangan. Tidak mudah untuk mendapatkan penilaian setinggi itu dari serigala bermata putih. Mereka tidak dapat menahan diri untuk menantikannya. Wang Chang Yuan menatap Qin Fei Yang dan bertanya, Tuan muda, kemana kita akan pergi sekarang? Sekarang, Qin Fei Yang bergumam dan tiba-tiba berbalik untuk melihat area dalam. Melihat aksi ini, Pei Tian Hong, Wang Chang Yuan, dan bahkan si pengocok ekor kuda di sebelahnya pun tak kuasa menahan rasa gugup. Apakah dia berencana untuk melanjutkan ke daerah dalam? Qin Fei Yang melihat ke dalam, matanya bersinar terang, lalu menoleh, dan ketika melihat ekspresi Wang Chang Yuan dan Mat Man, wajahnya sedikit terkejut. Langsung! Dia tidak dapat menahan tawa dan melambaikan tangannya, jangan gugup begitu. Aku tidak akan menemukan sarang naga. Aku hanya ingin memasuki area dalam dan melihat apakah aku dapat menemukan warisan dari pasukan hukum. Jadi begitu. Mereka berdua dan si pengocok ekor kuda menghela napas lega. Naga api berhasil menemukan begitu banyak warisan hukum dalam waktu yang singkat. Kurasa jumlahnya cukup banyak di sini. Kalian berdua tidak membutuhkannya, tapi kakak senior gila dan akulah yang paling kekurangan ini. Jadi, saya ingin masuk dan mencoba keberuntungan saya. Kata Kinfei Yang. Pei Tianhong dan si gila tidak berdaya. Mereka tahu bahwa ada harimau di gunung, tetapi mereka tetap ingin pergi ke sana. Aku juga kekurangan itu. Serigala bermata putih itu berbicara dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia takut akan melupakannya. Anda. Sekalipun kamu menemukan warisan itu, apakah kamu menginginkannya? Kinfei Yang mengerucutkan bibirnya. Tentu saja tidak. Tapi mungkin jika kita beruntung, kita bisa menemukan warisan makna mendalam tertinggi dari hukum terkuat. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Tunggu. Orang gila itu mengangkat alisnya dan buru-buru menatap serigala bermata putih, jika kami benar-benar ingin menemukan warisan makna mendalam tertinggi dari hukum terkuat, kamu tidak dapat merebutnya dari kami. Atas dasar apa? Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Omong kosong. Kamu bisa langsung merebut kekuatan hukum milik orang lain, tapi aku dan Kintua harus memahaminya sendiri. Tahukah kamu betapa sulitnya hal itu? Lihatlah dirimu sendiri. Kamu sudah memiliki tiga hukum tertinggi, dan semuanya adalah ilmu tingkat tertinggi. Namun, Kintua dan aku masing-masing memiliki satu hukum tertinggi. Sedangkan untuk ilmu tingkat tertinggi, kami bahkan tidak memilikinya. Apakah kamu tidak malu bertarung dengan kami? Orang gila tidak menyembunyikan rasa jijiknya. Lalu menurut apa yang kau katakan, bahkan jika aku ikut denganmu dan bekerja keras, aku tidak akan mendapat bagian. Serigala bermata putih tercengang. Tentu saja. Bagaimanapun juga, jika kau ingin merebutnya, pergilah merebutnya dari orang lain. Jangan mencoba merebutnya dari kami. Kata orang gila. Lalu mengapa saya harus masuk? Kalian boleh masuk. Aku tidak mau masuk. Serigala bermata putih meraung. Anda. Orang gila itu langsung marah dan berkata, Kintua menyebutmu orang yang tidak tahu terima kasih dan dia tidak salah. Kami mempertaruhkan nyawa kami untuk membantumu merebut kekuasaan hukum dan sekarang kau dipenuhi dengan kebencian. Apakah ada orang sepertimu? Kaka ini memang seperti ini, memangnya kenapa? Serigala bermata putih mendengus dan memalingkan kepalanya. Baiklah, aku tidak mampu menyinggungmu, tapi aku bisa bersembunyi. Selamat tinggal. Setelah berkata demikian, Matman terbang menuju area dalam. Ini. Pei Tianhong dan Wang Changyuan menatap ke arah si gila, lalu ke arah Serigala bermata putih, dan akhirnya ke arah Kinfei Yang. Berisik dan ramai. Anda akan terbiasa dengan itu. Kinfei Yang tersenyum dan membiarkan kocokan ekor kuda memasuki laut kinya untuk memulihkan diri sebelum mengejar si gila. Kau benar-benar tidak akan pergi. Wang Changyuan dan Pei Tianhong saling berpandangan dan bertanya kepada Serigala bermata putih. Tidak pergi, tidak pergi. Serigala bermata putih mengayunkan cakarnya. Baiklah, hati-hati. Keduanya saling memperingatkan dan kemudian mengejar Kinfei Yang. Berengsek. Kau benar-benar tidak akan peduli padaku. Dasar bajingan tak berguna, tunggu aku. Serigala bermata putih menoleh ke belakang dan melihat mereka berempat memasuki area dalam. Ia meraung marah dan buru-buru mengejar mereka. Area dalam. Setelah pertempuran berakhir, keheningan kembali terjadi. Kekuatan Yin dimenbagaikan kabut yang tidak bisa menghilang, menyelimuti segalanya. Di dalam penghalang yang dibentuk oleh kekuatan iblis darah, kelompok Kinfei Yang dan Serigala bermata putih dengan hati-hati melihat sekeliling. Pada saat ini, orang gila telah kembali normal. Melihat tidak ada pergerakan di sekitar, Serigala bermata putih menoleh ke arah si gila dan bertanya dengan curiga, si gila kecil, selain kemampuan untuk berubah, apakah kamu mempunyai kemampuan lainnya? Lainnya. Orang gila itu sedikit terkejut dan tertawa, tentu saja. Kemampuan apa? Serigala bermata putih merasa penasaran. Ada banyak. Misalnya terbang di langit, menggali tanah, memanggil angin dan memanggil hujan. Menurutmu mengapa surga menjagaku? Apakah karena aku terlalu tampan dan terlalu menonjol? Sepertinya menjadi tampan dan menonjol juga merupakan suatu masalah. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan tampak tak berdaya. Apakah kamu akan mati jika tidak berpura-pura? Serigala bermata putih awalnya mengira bahwa dia mempunyai kemampuan lain, tetapi setelah mendengarkannya, ternyata kemampuannya benar-benar berbeda. Heh. Orang gila itu menyeringai dan berkata, aku tidak punya kemampuan lain, tapi aku puas. Bahkan jika aku menghadapi Wang tua sekarang, aku masih bisa melawannya. Hah. Wang Chang Yuan tercengang. Teruslah membanggakan diri, dia adalah Wang kecil, tapi dia masih memiliki kemampuan yang sangat dalam. Serigala bermata putih tersenyum meremehkan. Benar sekali, aku tidak bisa mengalahkannya, tetapi dia juga tidak bisa membunuhku. Orang gila itu menatap Serigala bermata putih dengan bangga dan berkata, jangan bicara tentang Wang tua, mari kita bicara tentang dirimu. Jangan berpikir bahwa kamu hebat hanya karena kamu memiliki tiga kekuatan misterius yang hebat. Jika aku ingin menghajarmu, itu hanya masalah menit. Lalu mengapa kamu tidak mencobanya? Serigala bermata putih tidak yakin. Jangan coba-coba, kalau tidak kamu harus berlutut dan memohon belas kasihan. Itu cukup memalukan. Orang gila itu menyeringai. Apakah aku terlihat takut? Serigala bermata putih itu mencibir. Tetapi sejujurnya, menghadapi si gila yang telah berubah, dia benar-benar tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Lagi pula, bahkan naga api, yang telah menguasai dua tingkatan mendalam tertinggi, tidak dapat mengalahkan orang ini sampai mati. Kinfe yang bertanya, kakak senior, apakah kemampuan transformasimu ada batasnya? Ya, sekali sehari, masing-masing selama satu jam. Si gila menggeleng dengan penuh penyesalan. Haha, bukankah itu sama dengan domen pembantaian Kin si kecil? Serigala bermata putih tertawa mengejek. Itulah mengapa ini sedikit merepotkan. Apakah menurutmu ada batas untuk hal sekuat itu? Wajah orang gila itu tidak senang. Kalau tidak ada batasan, seberapa nyamankah dia? Dia bisa menghajar siapapun yang tidak disukainya. 3.396 Aku tidak tahu tentang kemampuan transformasimu, tetapi jika domen pembantaian tidak memiliki batas, maka tidak ada alasan. Serigala bermata putih cemberut. Domen pembantaian bukanlah sesuatu yang dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menantang surga. Sekarang, mereka dapat dianggap telah melihat banyak hal, tetapi mereka belum pernah melihat hal konyol seperti itu pada orang lain. Pei Tianhong dan Wang Changyuan keduanya mengangguk setuju. Meskipun domen pembantaian sangat menantang surga, harga untuk menggunakannya tidaklah kecil. Qin Fei yang tersenyum pahit. Jumlah darah yang telah diserapnya sejauh ini mungkin lebih banyak dari yang dapat ditampung oleh seluruh dunia kura-kura hitam. Ini bukan masalah kecil. Jika bukan karena fakta bahwa ia memiliki dunia yang independen dan begitu banyak makhluk hidup yang mendukungnya, akankah ia mampu membuka slaughter domain dan bertarung melawan senjata soverein? Teruslah bermimpi. Itu benar. Serigala bermata putih menganggup dan menatap ilmuwan gila. Setelah kamu berubah, meskipun kekuatan tempurmu tidak sebagus domen pembantaian, setidaknya kamu tidak akan menyerap darah seperti domen pembantaian. Bagaimana mungkin tidak sebagus domen pembantaian, tidak ada bandingannya. Ilmuwan gila itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tidak peduli seberapa kuat dia setelah bertransformasi, itu bahkan tidak mencapai sepersepuluh dari senjata soverein. Namun, slaughter domain adalah eksistensi yang dapat bersaing dengan senjata soverein. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Saya mengerti bagaimana perasaanmu. Tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Siapa yang menyuruh kita bertemu monster seperti itu? Serigala bermata putih menepuk bahu ilmuwan gila dan mendesah. Batuk-batuk. Qin Fei yang terbatuk dan berkata tanpa berkata apa-apa, kalian berdua tidak lebih baik. Tanyakan pada Pak Tua Pei dan Pak Tua Wang, apa pendapat mereka tentang kalian? Ilmuwan gila dan serigala bermata putih berhenti dan menatap keduanya dengan curiga. Pei Tianhong dan ilmuwan gila saling memandang dan tersenyum pahit. Tidak ada yang perlu dikatakan. Singkatnya, mereka semua monster. Haha. Qin Fei yang tidak bisa menahan tawa. Ilmuwan gila dan serigala bermata putih saling memandang tanpa daya. Dibandingkan dengan Qin Fei yang, mereka tidak ada apa-apanya. Mengapa mereka menjadi monster di mata orang-orang ini? Tunggu. Tiba-tiba, Qin Fei yang melambaikan tangannya dan berhenti di udara. Ada apa? Apa? Semua orang mengira ada musuh dan segera mengamati sekelilingnya dengan waspada. Qin Fei yang terdiam. Mengapa mereka semua begitu paranoid? Dia menatap matman dan berkata, Lepaskan sepatumu. Apa maksudmu? Orang gila itu terkejut. Dia menatap Qin Fei yang dengan curiga dan bertanya, Jangan bilang kamu punya hobi seperti itu. Biar ku beritahu, aku tidak tertarik pada pria. Lepaskan saja saat aku menyuruhmu. Qin Fei yang memutar matanya. Orang gila itu menyeringai dan menendang-nendangkan kakinya sehingga sepatunya terlepas. Qin Fei yang menutup hidungnya dan berkata, Angkat telapak kakimu. Ekspresi macam apa itu? Apa kakiku bau? Orang gila itu menatapnya dengan marah. Dia mengangkat kakinya dan mengarahkannya ke Qin Fei yang. Mata Qin Fei yang tiba-tiba bergetar. Bagaimana situasinya? Serigala bermata putih, Pei Tianhong, dan Wang Changyuan berjalan ke sisi Qin Fei yang dan melihat kaki si gila. Mereka tidak tahu jika mereka tidak melihatnya, tetapi mereka terkejut saat melihatnya. Sebenarnya ada pola berwarna darah di kaki Matman. Ada apa? Orang gila itu melihat ekspresi kelompok Qin Fei yang dan Serigala bermata putih. Alisnya penuh dengan keraguan. Qin Fei yang tersadar dan menatap Matman dengan aneh. Dia mencubit hidungnya dan melihat lebih dekat. Serigala bermata putih pun sama. Matanya dipenuhi cahaya aneh. Pola pada telapak kakinya berbentuk pentagram. Di dalam, separuhnya bagaikan bulan yang memudar. Separuhnya lagi seperti matahari. Keduanya bergabung membentuk pola matahari dan bulan. Qin Zi kecil, lihatlah bulan yang memudar ini. Bukankah ini terlihat familiar? Serigala bermata putih itu mengulurkan cakarnya dan menggores bulan yang memudar pada pola itu. Orang gila itu tidak dapat menahan tawanya. Kelihatannya seperti bulan jahat. Qin Fei yang menganggup dan melihat bagian lainnya. Bagian itu tampak seperti matahari jahat. Bulan jahat. Matahari jahat. Pria dan Serigala itu saling memandang. Mereka teringat tanda-tanda di kaki Blood Demon. Satu kaki adalah Evil Moon, dan yang lainnya adalah Evil Sun. Dengan kata lain, keduanya terpisah. Tapi sekarang, tanda di kaki si gila. Bagaimana bulan jahat dan matahari jahat bisa bersatu? Qin Fei yang mendongak ke arah si gila dan berkata, angkat kakimu yang lain. Orang gila itu menganggup. Ketika dia mengangkat kaki satunya, Qin Fei yang dan Serigala bermata putih menemukan bahwa ada tanda matahari dan bulan yang identik di telapak kaki mereka. Tanda itu tampaknya berasal dari darah dan memancarkan aura jahat yang tak tertandingi. Tanda ini sama persis dengan tanda milik Blood Demon. Satu-satunya perbedaan adalah bulan jahat dan matahari jahat dari ras iblis darah ada satu di setiap kaki, sedangkan tandanya disatukan. Apakah ini sebabnya dia bisa berubah? Serigala bermata putih menoleh ke arah Qin Fei yang dan bertanya. Seharusnya begitu. Qin Fei yang menganggup. Tanda apa? Ras iblis darah apa? Apa yang kalian bicarakan? Orang gila itu menatap Qin Fei yang dan Serigala bermata putih dengan bingung. Lihatlah sendiri. Qin Fei yang berdiri dan berkata. Orang gila itu mengangkat kakinya dan melihat ke bawah. Ketika dia melihat tanda matahari dan bulan, dia tercengang. Kapan itu muncul? Mengapa dia tidak merasakan apapun? Saya ingat saat itu di kota Kunor Rajayu, karena kamu bisa menyerap kekuatan jahat. Saya melihat telapak kakimu, tetapi saat itu belum ada tanda matahari dan bulan. Dengan kata lain. Tanda ini seharusnya muncul saat kekuatan sucimu berevolusi menjadi kekuatan iblis darah. Qin Fei yang menganalisis. Kalau begitu, aku benar-benar ada hubungan dengan ras setan darah. Orang gila itu mengangkat alisnya. Kemungkinan besar. Qin Fei yang menganggup. Tidak heran aku bisa berubah. Orang gila itu bergumam. Setelah merenung sejenak, dia melihat ke arah Qin Fei yang dan serigala bermata putih dan bertanya, kalau begitu, misteri asal-usulku seharusnya ada di neraka, kan? Belum tentu. Kekuatan yin dimen di sini dapat mengubahmu, yang berarti tempat ini pasti ada hubungannya denganmu. Mungkin. Kau benar-benar reinkarnasi dari leluhur ras iblis darah. Di kehidupanmu sebelumnya, kau mungkin tinggal di dunia Tianyun. Qin Fei yang menebak. Jangan, ras setan darah sangat jelek. Orang gila itu tampak meremehkan. Ini setelah transformasi, oke. Apa bedanya ras iblis darah tanpa transformasi dengan kita manusia biasa? Satu-satunya perbedaan adalah mereka sedikit lebih tinggi dan kuat. Qin Fei yang terdiam. Berengsek. Anak nakal tingginya sudah 4 sampai 5 meter, tinggal sedikit lagi. Orang gila mengutuk. Setiap anggota ras iblis darah bagaikan raksasa. Hal ini terutama berlaku untuk blut di mendewasa, yang tingginya lebih dari 10 meter atau bahkan puluhan meter. Meskipun kamu benar, apa bedanya kamu dengan orang biasa sekarang? Qin Fei yang memutar matanya ke arahnya. Bagaimana jika kamu tumbuh dewasa di masa depan? Orang gila bertanya. Enyahlah. Apakah kamu pikir kamu masih anak nakal? Bahwa Anda masih bisa tumbuh? Qin Fei yang terdiam tak bisa berkata apa-apa. Apa yang sedang dipikirkannya? Bahkan jika dia adalah reinkarnasi dari leluhur ras iblis darah, dia sudah bereinkarnasi sebagai manusia. Tidak peduli apapun, dia tidak akan berubah. Kecuali dia berubah. Tapi kalau baik-baik saja, mengapa dia harus berubah? Untuk menakuti anak. Dia pernah mendengarnya. Orang gila itu tersenyum malu. Apa yang dikatakannya masuk akal. Sepertinya dia terlalu khawatir dan membuat dirinya takut. Ras setan darah. Reinkarnasi. Wang Chang Yuan dan Matman menjadi semakin bingung. Apa saja benda ini? Serigala bermata putih menatap si gila dan bertanya, lalu, sekarang kamu berada di tanah iblis yin, apakah kamu masih bisa merasakan panggilan akrab seperti sebelumnya? Ya. Dan setelah kekuatan dewa berevolusi menjadi kekuatan iblis darah, perasaan ini menjadi jauh lebih kuat. Si gila mengangguk. Di mana itu? Serigala bermata putih bertanya. Di sana. Orang gila itu mengangkat kepalanya dan menunjuk ke suatu arah. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih menoleh dan mulut mereka berkedut. Arah yang ditunjuk orang gila adalah area inti dari tanah setan yin. Sebenarnya ada sesuatu di area inti yang memanggil orang ini. Apa itu? Meskipun saya tidak tahu apa itu, saya merasa itu sangat penting bagi saya. Kata orang gila. Jadi kenapa jika itu penting? Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan dan tersenyum pahit. Jelaslah bahwa area inti adalah tempat sarang naga berada. Meskipun naga es tidak mau ikut campur, hanya dengan melihat kekuatan naga api, mereka tahu bahwa sarang naga itu sebenarnya adalah sarang harimau. Jangan terburu-buru. Cepat atau lambat, kita akan mampu menghancurkan mereka. Orang gila itu melambaikan tangannya. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Kata Qin Fei Yang. Wang Chang Yuan mengangguk. Setelah si gila memakai sepatunya, dia memimpin kelompok itu dan terus terbang lebih dalam. Ada satu pertanyaan lagi. Serigala bermata putih tiba-tiba menatap si gila dan bertanya, ketika kamu berubah sebelumnya, itu karena kekuatan iblis yin sehingga kamu tidak bisa mati. Bagaimana jika kamu tidak memiliki kekuatan iblis yin? Bagaimana saya tahu? Saat ini, saya bingung. Orang gila memutar matanya. Bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan yin demon dan tidak bisa mendapatkan tubuh yang abadi, dengan kekuatannya yang telah berubah, dia bisa melawan seorang dominator puncak. Itu sudah sangat menantang surga. Pei Tianhong menggelengkan kepalanya. Sungguh menyebalkan jika membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Sulit untuk tidak merasa iri. Sebenarnya, seharusnya bukan hanya kekuatan yin demon yang memungkinkannya memperoleh tubuh abadi. Kekuatan jahat juga. Qin Fei Yang menebak. Kuncinya ada di luar, di mana kau akan menemukan kekuatan jahat? Serigala bermata putih bertanya. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Sampai saat ini, mereka hanya melihat kekuatan jahat di neter King Hel. Pei Tianhong tiba-tiba berkata, sebenarnya, kekuatan jahat ada di mana-mana. Di manapun. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih tercengang. Itu benar. Segala sesuatu yang jahat akan melahirkan aura jahat. Ambil contoh, kita manusia. Setiap orang punya sisi jahat. Selama sisi ini terungkap, aura jahat akan muncul. Kejahatan adalah sejenis emosi. Misalnya, niat membunuh, niat jahat, del. Itu semua dapat dianggap sebagai aura jahat. Kita biasanya tidak bisa merasakannya karena kita sudah terbiasa. Selain itu, tingkat aura jahatnya jauh dari tingkat kekuatan iblis yin. Benar sekali. Bahkan kekuatan yin dimen dapat dianggap sebagai energi jahat. Pei Tianhong menjelaskan. Lalu, bukankah itu berarti aku bisa menyerap kekuatan jahat kapan saja dan di mana saja? Orang gila itu curiga. Menurut akal sehat, memang seharusnya begitu. Namun, situasi anda saat ini agak di luar akal sehat. Jadi, anda harus mengverifikasinya sendiri sebelum anda benar-benar yakin. Pei Tianhong tersenyum tipis. Itu masuk akal. Si gila mengangguk. Tentu saja. Jika apa yang kukatakan benar, kau bisa menyerap semua kekuatan jahat di luar sana. Namun, efeknya jelas tidak sebagus menyerap kekuatan yin dimen dan kekuatan jahat yang kalian sebutkan. Kata Pei Tianhong. Itu sudah pasti. Si gila mengangguk. Bagaimanapun, apakah itu kekuatan jahat atau kekuatan setan yin, mereka telah mencapai titik di mana mereka dapat dilihat dengan mata telanjang. Namun, kekuatan jahat di luar sana bagaikan esensi langit dan bumi. Kekuatan itu tersebar di seluruh dunia. Untuk menyerapnya, seseorang harus mengumpulkannya terlebih dahulu. Namun, meskipun efeknya tidak sebaik kekuatan jahat atau kekuatan iblis yin, dan jika dia benar-benar dapat menyerapnya, itu pasti akan sangat membantunya dalam pertempuran selanjutnya. Dalam sekejap mata, setengah hari berlalu. Qin Fei Yang dan yang lainnya telah pergi ke banyak tempat, namun belum lagi warisan hukum, mereka bahkan tidak melihat satu bayangan pun. Seluruh area dalam begitu sunyi sehingga menakutkan. Wang Chang Yuan mengangkat alisnya dan berkata, Tuan muda, kita tidak bisa terus mencari seperti ini. Dalam kabut hitam yang tak berujung, mereka seperti lalat tanpa kepala. Bahkan jika ada warisan hukum di area dalam, jika mereka terus mencari seperti ini, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Karena sepenuhnya berdasarkan keberuntungan. Saya juga tahu bahwa tidak akan mudah menemukannya seperti ini, tetapi apa yang dapat saya lakukan. Kalau yang di dalam, saya juga sama seperti kalian, saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Qin Fei Yang tidak berdaya. Namun, saat dia baru saja selesai bicara, Qin Fei Yang tertegun sejenak sebelum menepuk kepalanya dengan marah, Mengapa aku mengabaikannya? Siapa? Mereka bertiga dan serigala bermata putih memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang tersenyum tipis, lalu dengan satu pikiran, cahaya hitam melesat keluar dari tubuhnya. Itu adalah artefak ilahi tingkat tertinggi, belati. Ya, bagaimana kita bisa melupakannya? Mereka bertiga dan serigala bermata putih pun menepuk-nepuk kepala mereka karena jengkel. Mereka benar-benar lupa tentang belati itu. Belati ini mengikuti putra tetua ke-10, dan putra tetua ke-10 ini adalah bawahan naga api. Dalam hal ini, belati harus memiliki pemahaman yang baik tentang area bagian dalam. Mengapa kalian semua menatap tuan ini seperti itu? Menatap mata semua orang, belati itu sedikit takut. Mengapa kamu tidak langsung saja beritahu kami, apakah di daerah dalam banyak terdapat warisan hukum? Kata orang gila. Ya. Belati itu menjawab. Mendengar ini, mata keempat orang dan satu serigala berbinar. Di mana warisan ini? Si orang gila bertanya. Tentu saja mereka tersebar di setiap sudut area dalam. Sebenarnya tidak sulit untuk mencari warisan, tetapi tidak semudah itu untuk mendapatkannya. Roh artefak itu terkekeh. Apa maksudmu? Si gila itu curiga. Ketika Anda menemukannya, Anda akan mengetahuinya secara alami. Roh artefak itu tersenyum misterius lalu berkata, Kebetulan aku juga tahu kalau di dekat sini ada tempat warisan, bagaimana kalau aku ajak kamu ke sana? Ada satu di dekat sini. Empat orang dan satu serigala kebingungan. Tidak buruk. Roh artefak menjawab. Lalu apa yang harus dikatakan? Cepat tunjukkan jalannya. Serigala bermata putih mendesak. Roh artefak berkata, Terbang ke barat daya. Butuh waktu sekitar setengah hari. Apa-apaan. Serigala bermata putih itu melotot ke arahnya dan berkata dengan marah, Perjalanan ini hanya setengah hari. Bagaimana ini bisa disebut dekat? Jangan ribut. Wilayah bagian dalam setidaknya lima hingga enam kali lebih besar daripada wilayah tengah. Tanpa sarana khusus apapun, Anda akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk melintasi wilayah bagian dalam dan mencapai wilayah inti. Kata Roh artefak dengan tenang. Setengah tahun. Keempat orang dan seekor serigala saling memandang dengan cemas. Ini sudah keterlaluan. Tunggu. Karena butuh waktu setengah tahun, bagaimana lelaki tua berpakaian merah dan pemuda berambut emas bisa sampai di sini secepat ini? Orang gila itu curiga. Itulah sebabnya kita membutuhkan metode khusus. Aku tidak begitu yakin tentang hal-hal spesifik, tetapi aku mendengar dari naga api bahwa ada ras di area inti yang tidak dibatasi oleh hukum setan yin. Balapan ini, dulu saya tidak tahu seperti apa. Tapi sekarang aku tahu itu adalah naga. Dengan kata lain. Naga dapat mengaktifkan hukum ruang waktu di sini dan juga dapat mengaktifkan artefak teleportasi ruang waktu di sini. Jadi sangat mudah bagi mereka untuk menyerbu ke sini dari area inti. Penjelasan tentang artefak spirit. Jadi seperti ini. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercerahkan. Serigala bermata putih memandang si gila dan Pei Tianhong lalu bertanya, karena mereka bisa mengaktifkan hukum ruang waktu dan artefak teleportasi ruang waktu di sini, mengapa mereka tidak mengaktifkannya saat kamu mengejar mereka? Keduanya jelas tidak memiliki hukum ruang waktu. Sedangkan untuk artefak teleportasi ruang waktu, butuh waktu untuk mengaktifkannya. Dalam situasi saat mereka berpacu dengan waktu, jika mereka berani mengaktifkan artefak teleportasi ruang waktu, dengan kecepatan Old Pei, dia pasti bisa mengejar mereka. Saat itu, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Jadi, lebih baik buang-buang waktu bersama kami dan perlahan-lahan mencari peluang. Orang gila itu mencibir. Sebenarnya mereka juga bodoh. Pada saat itu, jika naga api bisa lebih kejam dan mengaktifkan teknik terlarang untuk memenjarakan kalian bertiga, maka dia akan punya cukup waktu untuk mengaktifkan artefak legendaris ruang waktu. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Menurutmu apa teknik terlarang itu? Teknik terlarang juga ada batasnya. Pada dasarnya, setiap teknik terlarang tingkat tinggi sama dengan Slaughter Domain dan Transformasi Little Matman. Teknik-teknik itu hanya dapat diaktifkan sekali sehari. Kita bicarakan nanti saja. Saat itu, mereka tidak menyangka bahwa si pengocok ekor kuda akan kembali secepat itu. Mereka berpikir bahwa jika mereka terus membuang waktu bersama kami, mereka pasti akan menemukan peluang. Kata Pei Tianhong. Serigala bermata putih itu sedikit terkejut dan tersenyum, jadi begitulah. Maaf, saya belum menguasai teknik terlarang dan tidak mengerti akal sehat ini. Jangan bicarakan ini dulu. Ayo pergi. Kinfei yang tidak bisa menunggu. Sebenarnya, kau tidak perlu terlalu berhati-hati sekarang. Bawahan naga api semuanya telah dihabisi. Mengenai spekter yang legendaris, itu hanya rumor. Roh artefak ditambahkan. Menurut apa yang kau katakan, tidak ada satupun makhluk hidup di daerah dalam sekarang. Wang Changyuan bertanya. Belum tentu. Dulu aku tidak tahu tentang naga, tapi sekarang aku tahu. Mungkin, area dalam ini adalah tempat latihan para naga. Roh artefak menebak. Apa? Tempat latihan para naga. Kinfei yang dan yang lainnya terkejut. Kalau begitu, bukankah ada banyak anggota klan naga di sini? Saya hanya menebak. Karena aku tidak tinggal lama di daerah dalam. Sekalipun aku di daerah dalam, aku akan tetap di daerah luar. Kata Roh artefak. Daerah luar. Keempat ria dan satu serigala itu tercengang. Ya, area dalam dibagi menjadi dua area. Wilayah luar dan wilayah dalam. Di masa lalu, semua bawahan naga api tinggal di daerah luar. Lagipula, naga api pernah memberikan perintah kematian bahwa tak seorang pun atau binatang buas pun diizinkan memasuki area dalam. Oleh karena itu, saya tidak yakin dengan situasi di wilayah dalam. Untuk area inti, tidak perlu disebutkan lagi. Di mata kami, itu adalah tempat yang legendaris. Kata Roh artefak. Jadi begitulah adanya. Serigala bermata putih itu tiba-tiba tersenyum dan menatap orang gila itu dan Qin Fei Yang. Dia memamerkan giginya dan berkata, mungkin ini benar-benar tempat pelatihan ras naga. Si gila tertawa, karena kita sudah dendam, lebih baik kita bunuh saja beberapa dari mereka dan bawa mereka pulang supaya semua orang bisa minum. Ide bagus. Serigala bermata putih tertawa. Pei Tianhong dan Wang Changyuan saling berpandangan dan terdiam. Keduanya benar-benar tak kenal takut. Jangan panik. Naga S sudah mengatakan bahwa dia tidak akan ikut campur di masa depan. Apa yang kita takutkan? Jika kami bisa menang, kami akan melakukannya. Jika kami tidak bisa, kami akan lari. Serigala bermata putih melambaikan cakarnya dan bersikap acuh-ta'acuh. Baiklah. Pei Tianhong dan Wang Changyuan mengangguk. Tampaknya mereka harus melatih keberanian mereka setelah mengikuti kelompok ini. Kalau tidak, mereka akan dipandang rendah oleh serigala bermata putih setiap hari. Kalau begitu, ayo kita pergi. Wang Changyuan melambaikan tangannya dan membawa kelompok itu bersamanya. Dia menggunakan teknik ilahi dukungan tertinggi dan terbang ke barat daya. Karena tidak ada lagi cakar naga api, hal itu tidak menjadi masalah. Kecepatan normal akan memakan waktu setengah hari, tetapi dengan dukungan tertinggi teknik ilahi, itu tidak akan memakan waktu lama. Sekitar dua jam kemudian, mereka berhenti di depan sebuah lembah. Tanah warisan ada di dalam. Roh artefak itu muncul dan berubah menjadi sosok yang kabur saat dia menunjuk ke arah lembah. Ayo pergi. Serigala bermata putih merupakan yang pertama menyerbu ke lembah. Qin Fei Yang dan yang lainnya hendak mengikuti, tetapi mereka dihentikan oleh roh artefak. Ada apa? Keempatnya menatapnya dengan bingung. Ketidak sabaran tidak akan membantu. Roh artefak itu tersenyum misterius. Sambil berbicara, Serigala bermata putih telah menyerbu ke pintu masuk lembah. Ia tidak takut dengan kekuatan Yin Demon, jadi tidak masalah meskipun ia tidak berada di dalam penghalang. Ketika sampai di pintu masuk lembah, Serigala bermata putih tidak berhenti dan langsung menyerbu ke dalam lembah. Ledakan. Tapi pada saat ini, di pintu masuk, layar cahaya kemasan tiba-tiba muncul. Serigala bermata putih menabraknya dan melihat bintang-bintang. Aduh! Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Jadi ada penghalang. Tidak heran roh artefak tidak membiarkan mereka maju. Dia ingin melihat Serigala bermata putih mempermalukan dirinya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Serigala bermata putih tertegun saat dia menatap cahaya kemasan itu. Berdengung. Pada saat ini, seluruh lembah, termasuk langit di atasnya, dipenuhi dengan cahaya ilahi kemasan. Akhirnya, sebuah penghalang emas muncul dan menyelimuti lembah, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ada penghalang. Serigala bermata putih itu tertegun sejenak sebelum berbalik dan menatap tajam ke arah roh artefak itu. Diam raung, mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Kaulah yang gelisah, dan kau menyalahkanku. Roh artefak itu terdiam. Tunggu saja. Tunggu aku menghancurkan penghalang ini, baru aku akan menghadapimu. Serigala bermata putih melotot tajam ke arah roh artefak, lalu langsung mengaktifkan kedalaman tertinggi dari hukum ruang waktu dan hukum kematian. Melihat ini, mata roh artefak itu berkilat mengejek. Namun, tidak ada yang menyadarinya karena dia hanyalah sosok yang samar, dan tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Ledakan. Dua kedalaman agung menyerang dengan ledakan yang keras. Akan tetapi, penghalang itu tidak bergerak sedikit pun, apalagi pecah. Apa? Serigala bermata putih tercengang. Apa-apaan ini, terlalu sulit. Ledakan. Ia tidak yakin dan sekali lagi mengaktifkan kedalamannya yang luar biasa, membombardirnya dengan serangan. Hasilnya sama saja. Penghalang emas itu bagaikan batu keras yang keras kepala. Jika bergetar, itu akan dianggap sebagai kekalahan. Qin Fei yang juga sedikit tercengang. Dia melihat roh artefak dan berkata, ini kesulitan yang kamu sebutkan. Ya, Anda dapat menemukannya, tetapi Anda mungkin tidak bisa mendapatkannya. Roh artefak itu mengangguk. Kakak Serigala, aku akan membantumu. Wang Chang Yuan melirik roh artefak dan berteriak pelan. Dia juga bergegas keluar dari penghalang dan mendarat di samping Serigala bermata putih. Ledakan. Kedalaman tertinggi dari hukum Guntur telah diaktifkan. Serigala bermata putih juga mengaktifkan dua kedalaman tertinggi lagi. Pecah. Saat manusia dan Serigala itu meraung, tiga kekuatan agung yang mendalam secara agresif membombardir penghalang emas. Kali ini, dengan suara keras, penghalang emas itu bergetar sedikit. Namun, getarannya hanya sesaat sebelum kembali normal. Tidak ada gelombang yang muncul. 3.398 Kali ini, bahkan Qin Fei yang, Pei Tianhong, dan Mat Man tidak bisa tetap tenang lagi. Wang Chang Yuan dan Serigala bermata putih yang bekerja sama tidak dapat menembus penghalang ini. Serigala bermata putih tidak mengatakan apa-apa, karena kultifasinya terlalu lemah. Namun, Wang Chang Yuan adalah penguasa Paragon sejati. Dan dia memiliki Supreme Profound. Kekuatan tempurnya sudah berada di puncak domain awan langit. Kalau dia saja tidak bisa memecahkannya, siapakah yang menciptakan penghalang ini? Mengerikan sekali. Aku juga ikut. Pei Tianhong berteriak saat dia tiba di samping Wang Chang Yuan dan Serigala bermata putih. Dua orang dan satu Serigala menyerang lagi. Kali ini, mereka tidak hanya mengaktifkan kekuatan mendalam tertinggi mereka, Wang Chang Yuan dan Pei Tianhong bahkan mengaktifkan kekuatan mendalam kelima mereka. Namun, ilmu mendalam tertinggi hukum waktu milik Pei Tianhong tidak ada gunanya lagi sekarang. Ini karena waktu instan adalah tentang kecepatan, bukan tentang kematian. Ledakan. Disertai ledakan yang mengguncang bumi, berbagai kemampuan mendalam itu bagaikan banjir saat menghantam penghalang emas. Penghalang emas mulai bergetar. Serigala bermata putih, Wang Chang Yuan, dan Pei Tianhong semuanya menatap penghalang. Tetapi, setelah beberapa kali tarikan napas, penghalang yang bergetar itu menjadi tenang tanpa ada tanda-tanda akan pecah. Ini. Dua orang dan satu Serigala itu benar-benar tercengang. Qin Fei Yang dan Si Gila saling berpandangan, wajah mereka pun dipenuhi ekspresi terkejut. Itu sungguh luar biasa kuatnya. Orang Gila itu kembali sadar dan bertanya kepada roh artefak, apakah semua tanah warisan memiliki penghalang seperti itu? Ya. Roh artefak itu mengangguk. Lalu bagaimana naga api dan yang lainnya bisa menembus penghalang itu? Orang Gila itu curiga. Ada hambatan yang kuat dan lemah. Beberapa tanah warisan memiliki penghalang yang sangat lemah. Penguasa sempurna manapun dapat menerobosnya. Namun, beberapa hambatan dalam hal warisan sangatlah menakutkan. Sama seperti penghalang di depan kita. Saat itu, naga api membawa sepuluh jenderal ilahi dan sekelompok jenderal pertempuran ke sini, tetapi mereka masih tidak dapat menembus penghalang ini. Kalian telah melihat jenderal ilahi dan jenderal pertempuran, dia adalah lelaki tua berusia tujuh puluhan. Roh artefak menjelaskan. Tidak mungkin. Qin Fei Yang dan Si Gila saling berpandangan. Jangan bicara tentang jenderal pertempuran, cukup sepuluh jenderal ilahi saja. Kesepuluh orang ini semuanya menguasai ilmu mendalam tertinggi. Meskipun mereka sama dengan Wang Changyuan, mereka hanya menguasai ilmu mendalam tertinggi dari hukum biasa, tetapi ketika kesepuluh orang itu bekerja sama, kekuatan mereka sangat mengerikan. Begitu banyak orang yang bekerja bersama-sama, mereka masih tidak dapat menembus penghalang ini. Lelucon macam apa ini? Namun melihat artefak itu roh tampaknya tidak bercanda dengan mereka. Sungguh tidak terbayangkan bahwa penghalang itu bisa sekuat itu. Roh artefak melanjutkan, meskipun penghalang ini sangat kuat, ini juga merupakan keberuntungan besar. Besar. Qin Fei Yang dan pria lainnya tercengang. Itu benar. Karena semakin tinggi penghalang yang dimiliki, maka semakin kuat pula warisannya dan semakin kuat pula warisan yang tersembunyi di dalamnya. Menurut spekulasi Huolong, setidaknya harus ada satu warisan kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Itu. Warisan kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Mata keduanya bergetar ketika mereka bertanya serempak, apakah kamu yakin? Roh artefak itu berpikir sejenak dan mengangguk. Aku yakin, karena ketika sepuluh jenderal ilahi menemukan hukum tertinggi yang mendalam, penghalang yang mereka hadapi tidak sekuat penghalang ini. Jika memang begitu, maka mungkin benar-benar ada hukum tertinggi yang sangat tinggi yang tersembunyi di sini. Mata orang gila itu tiba-tiba berbinar. Serigala bermata putih, Pei Tianhong, dan Wang Changyuan juga mendengar kata-kata roh artefak dan menjadi semakin bersemangat. Seolah-olah mereka disuntik dengan darah ayam, mereka sekali lagi menyerang penghalang. Jangan buang waktu, minggirlah. Qin Fei yang membuka mulutnya dan berteriak, pengocok ekor kuda, terserah padamu. Pengocok ekor kuda. Pei Tianhong, si gila, dan serigala bermata putih tercengang. Itu benar. Bukankah mereka masih memiliki pengocok ekor kuda? Dia memiliki senjata ilahi penguasa, namun dia tidak menggunakannya. Otak babi banget. Dua orang dan satu serigala itu berhenti dengan tegas dan kembali ke penghalang. Setelah membantu Pei Tianhong dan si gila menyerap kekuatan setan yin di tubuh mereka, serigala bermata putih itu menatap Qin Fei yang dengan penuh harap. Memadamkan. Munculnya kumis ekor kuda. Namun, ia tidak langsung menyerang penghalang emas itu. Sebaliknya, ia bertanya, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Apa maksudmu? Qin Fei yang dan yang lainnya bingung. Si pengocok ekor kuda berkata dengan suara yang dalam, tanah warisan ini jelas berhubungan dengan para naga. Jika kita dengan paksa menghancurkan penghalang ini, kita mungkin akan menarik perhatian orang-orang naga. Itu telah dipukul menjadi bayangan oleh naga es. Begitu kata, naga ilahi, disebut, ia tak dapat menahan rasa takutnya. Ini seharusnya tidak ada. Selama bertahun-tahun ini, naga api telah membawa sekelompok bawahan untuk menghancurkan begitu banyak penghalang dan memperoleh begitu banyak warisan, tetapi aku belum melihat para naga keluar untuk menemukannya. Roh artefak itu memandang pengocok ekor kuda dan berkata, kau juga tahu kalau itu naga api. Itu jelas berhubungan dengan naga. Tidak. Saya mendengar dari Qin Fei yang bahwa itu ada hubungannya dengan naga es. Mengapa para naga datang mencari masalah dengannya? Tapi kami berbeda. Kami adalah musuh mereka. Si pengocok ekor kuda merasa khawatir. Sekalipun kau benar, lalu kenapa? Para naga berada di area inti, dan kita masih berada di area luar area dalam. Bahkan jika mereka merasa bahwa penghalang di sini telah ditembus, mereka tidak akan tahu bahwa itu adalah kita. Mereka tidak memiliki kewaskitaan atau kemampuan melihat masa depan. Roh artefak itu mengerutkan kening. Salah. Kekuatan Yin Demons di area dalam, selain naga, hanya orang gila dan serigala bermata putih yang tidak takut padanya. Dengan kata lain, hanya kita yang bisa masuk ke area dalam. Dan kebetulan sekali mereka sekarang tahu bahwa kita berada di tanah Setan Yin. Adapun naga api. Sekelompok bawahan telah dibunuh oleh kita, dan naga api sendiri hanya tersisa jiwanya. Dia melarikan diri tanpa jejak. Tidak mungkin mereka, kan? Mungkin mereka sedang memulihkan diri di Dragon Nest sekarang. Jadi, siapapun yang punya otak akan berpikir bahwa orang-orang yang mendobrak penghalang itu adalah kami. Kata si pengocok ekor kuda. Mendengarmu mengatakan itu, tampaknya masuk akal. Roh artefak itu memikirkannya dan mengangguk. Dia menoleh untuk melihat Kin Feiyang dan yang lainnya, kalian yang memutuskan. Wang Chang Yuan dan Pei Tian Hong terdiam. Mereka ingin mengatakan tidak, tetapi apakah itu berguna? Itu masih tergantung pada Kin Feiyang, si gila, dan serigala bermata putih. Jangan bicarakan Kin Feiyang untuk saat ini. Dengan kepribadian orang gila dan tidak tahu terima kasih, bagaimana mungkin mereka melepaskan warisan hukum terkuat dan makna terdalam-tertinggi di dalam penghalang dan kembali ke rumah. Seperti yang diharapkan. Si gila dan si serigala bermata putih saling berpandangan dan menyeringai, apa yang perlu ditakutkan. Selama naga es tidak bergerak, kami akan membunuh siapapun yang datang. Mendengar ini, Pei Tian Hong dan Wang Chang Yuan saling memandang. Mereka tahu akan seperti ini. Kin Feiyang, kamu harus berpikir hati-hati. Si pengocok ekor kuda memandang ke arah Kin Feiyang dan berkata, ini karena hanya Kin Feiyang yang bisa membuat si gila dan serigala bermata putih berubah pikiran. Kin Feiyang menatap si gila dan serigala bermata putih. Ia menatap ke arah pengocok ekor kuda dan tersenyum, apapun yang terjadi, kita akan hadapi. Hancurkan. Apa yang belum mereka alami? Bagaimana mungkin mereka takut pada naga? Oke. Si pengocok ekor kuda menjawab dengan tidak berdaya. Mengapa mereka harus berurusan dengan sekelompok orang yang melanggar hukum seperti itu? Itu terlalu sulit. Memadamkan. Seketika, sapu ekor kuda itu mendarat di depan penghalang emas. Cahaya ilahi melesat keluar dan menghantam penghalang itu. Dengan ledakan keras, penghalang emas itu hancur. Melihat ini, Pei Tian Hong dan Wang Chang Yuan tidak bisa menahan perasaan emosional. Senjata suci tingkat penguasa memang berbeda. Mereka mengerahkan seluruh tenaga mereka dan tetap tidak dapat menembus penghalang itu. Namun, sapu ekor kuda itu berhasil menembusnya dengan mudah. Perbedaannya sangat besar. Jagoan. Setelah menembus penghalang, kocokan ekor kuda berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ketubuh Qin Fei Yang, terus memperbaiki tubuhnya yang rusak. Sebagai senjata dewa tingkat penguasa, meskipun hanya luka kecil, akan memakan waktu lama, belum lagi akan terbelah menjadi dua. Namun, selama dia meninggalkan tanah iblis Yin dan pergi ke dunia kura-kura hitam, dia akan dapat meminjam sumber energi untuk memperbaikinya. Bagaimanapun, masih ada time array di dunia Black Tortoise. Cepat masuk. Roh artefak belati itu tertawa. Nada suaranya juga dipenuhi antisipasi. Meskipun telah mengikuti putra tetua ke-10 dan menemukan beberapa tempat warisan, ia belum menemukan satupun warisan dengan hukum terkuat. Pei Tianhong menghentikan Qin Fei Yang dan berkata, kalian tunggu di luar dulu. Wang Chang Yuan dan aku akan masuk dan melihat-lihat. Tidak ada bahaya di dalam. Roh artefak itu terdiam. Mengapa mereka begitu berhati-hati? Lebih baik aman daripada menyesal. Dengan itu, Pei Tianhong membawa Wang Chang Yuan dan dengan hati-hati memasuki lembah, menghilang dalam kabut hitam. Roh artefak itu memandang Qin Fei Yang dan berkata dengan iri, kedua bawahanmu ini cukup setia. Kalau begitu jangan bilang kalau bawahan naga api tidak setia. Qin Fei Yang tertawa. Mereka. Roh artefak itu mencibir, dan berkata, mereka hanya mengikuti naga api karena mereka menghargai warisan kekuatan hukum. Tetapi ketika mereka memperoleh warisan itu, mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi bebas. Yang terpenting adalah bahwa naga api sama sekali tidak memperlakukan mereka sebagai manusia. Lalu bagaimana menurutmu? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Apa lagi yang bisa terjadi? Umpan meriam, bidak catur. Tidak seperti kamu, yang memperlakukan mereka dengan sangat baik dan sopan, seolah-olah mereka adalah temanmu. Kata Roh artefak. Saya hanya bisa mengatakan bahwa setiap orang punya cara sendiri untuk bergaul satu sama lain. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Salah. Bajingan seperti naga api sama sekali tidak menganggap serius orang lain. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Roh artefak itu menggelengkan kepalanya. Melihat kebencianmu terhadap naga api begitu besar, lalu mengapa kau masih mengikutinya? Si gila bertanya dengan geli. Roh artefak itu terkekeh, aku belum bertemu pengikut yang baik, jadi aku harus puas dengan itu. Namun sekarang setelah aku bertemu dengan seseorang, kalian sangat sesuai dengan keinginanku. Momo-ngomong, perkenalkan namaku Ghostblet, kalian bisa memanggilku Old Ghost. Pisau hantu, hantu tua. Qin Fei Yang, si gila, dan si serigala bermata putih saling berpandangan dan tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Jangan tertipu oleh kata-kata manis orang ini. Sebenarnya, dia hanya ingin memasuki negeri sumber. Melihat namun tidak mengatakannya dengan lantang. Lagipula, kata-kata Ghostblet memang mengandung ketulusan. Tuan muda, Anda bisa masuk. Pada saat ini, suara Wang Changyuan terdengar di lembah. Ayo pergi. Mendengar ini, Qin Fei Yang menarik napas dalam-dalam dan mengatakan sesuatu kepada serigala bermata putih, si gila, dan pedang hantu sebelum terbang ke lembah bersama-sama. Lembah itu juga diselimuti kabut hitam yang terbentuk oleh kekuatan setan Yin. Merasakan aura Wang Changyuan dan Pei Tianhong, setelah beberapa napas, dia akhirnya melihat mereka berdua di depan. 3399 Keduanya berdiri di depan sebuah prasasti batu. Prasasti batu itu tingginya seratus kaki dan seluruhnya berwarna hitam. Tidak ada tulisan apapun di atasnya dan datar seperti cermin, tetapi memancarkan aura misterius. Wang Changyuan dan Pei Tianhong keduanya sangat kuat, Tetapi di bawah aura ini, mereka sekecil semut. Qin Fei Yang, Frenzy, White Eye Wolf, dan artifak spirit mendarat di samping keduanya. Kami menemukan prasasti batu ini di lembah. Selagi Pei Tianhong berbicara, dia mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Qin Fei Yang dan yang lainnya mendongak. Saat mata mereka bertemu dengan prasasti batu itu, rasa kagum muncul di hati mereka. Seolah-olah yang berdiri di hadapan mereka bukanlah sebuah prasasti batu, melainkan dewa kuno. Sungguh mengejutkan. Little Frenzy, tingkatkan kekuatan Blood Demon. Serigala bermata putih tiba-tiba berbicara. Meskipun Pei Tianhong dan Wang Changyuan telah memeriksa seluruh lembah, dalam menghadapi kabut hitam ini, bagaimana jika mereka secara tidak sengaja melewatkan sesuatu. Frenzy menganggup dan sejumlah besar kekuatan Blood Demon muncul. Wang. Penghalang yang menyelimuti mereka segera mulai meluas. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, penghalang itu menutupi seluruh lembah. Mengikuti dengan saksama. Frenzy dan White Eye Wolf menyerap kekuatan Yin Demon di penghalang. Tanpa halangan kekuatan Yin Demon, seluruh lembah ditampilkan di depan mata semua orang. Lembah. Sekitar setengah mil. Ada pegunungan di semua sisi dan satu-satunya pintu masuk adalah tempat Qin Fei Yang dan yang lainnya masuk. Tidak ada rumput liar atau apapun di dalamnya. Lagi pula, di tempat ini, makhluk hidup pun tidak bisa bertahan hidup, apalagi bunga dan pohon. Di mana-mana gersang dan tampak sangat sunyi. Serigala bermata putih mengamati seluruh lembah, tidak melewatkan satu tempat pun. Tapi pada akhirnya, selain prasasti batu di hadapan mereka, mereka tidak menemukan apapun. Qin Fei Yang menoleh ke Roh Artefak dan bertanya, bagaimana kita memperoleh warisan? Bagaimana kita mengetahui hukum waris apa yang ada di dalam? Tekan tanganmu pada prasasti batu itu dan rasakan dengan hati-hati. Aura setiap hukum berbeda-beda, kalian bisa menilai dari auranya. Sedangkan untuk mendapatkan warisan, kau hanya perlu meneteskan setetes saripati darah di atasnya. Roh Artefak menjelaskan. Begitu dia berkata demikian, Serigala bermata putih dan orang gila segera mengangkat cakar dan lengan mereka, menempelkannya pada lempengan batu, dan menutup mata mereka untuk merasakannya dengan saksama. Lihatlah betapa cemasnya mereka. Qin Fei Yang terdiam. Benar-benar lelucon. Bagaimanapun, ini adalah kedalaman tertinggi dari sebuah hukum tertinggi. Roh Artefak itu tertawa kejam. Qin Fei Yang bertanya dengan curiga, meskipun kita dapat mengetahui jenis hukum apa itu dari auranya, bagaimana kita dapat mengetahui apakah ia memiliki kedalaman tertinggi. Ini. Roh Artefak tampaknya tidak tahu bagaimana cara menilai. Setelah merenung sejenak, ia berkata, dulu, naga api dan yang lainnya menilai berdasarkan kekuatan penghalang. Secara logika, dari kekuatan penghalang emas, ada kemungkinan 90% bahwa penghalang itu berisi ultimate profound. Itu mungkin tidak terjadi. Di masa lalu, warisan terbaik yang pernah ditemui naga api dan yang lainnya adalah kebenaran mendalam dari hukum biasa. Dalam hal nilai keseluruhan, meskipun itu hanya hukum tertinggi kelima, itu masih lebih berharga daripada hukum tertinggi biasa. Bagaimanapun juga, hukum tertinggi adalah keberadaan yang pada akhirnya dapat menghancurkan hukum biasa. Kata Qin Fei Yang. Hmm. Roh Artefak menundukkan kepalanya dan bergumam, mengapa aku tidak memikirkannya. Sejauh pengetahuannya, hanya esensi tertinggi dari hukum tertinggi yang dapat melampaui esensi tertinggi dari hukum biasa. Ketika dia melihat betapa kuatnya batas emas itu, dia secara naluriah merasa bahwa pasti ada esensi tertinggi dari hukum tertinggi di dalamnya. Padahal kenyataannya tidak demikian. Dalam jangka panjang, tidak peduli seberapa kuat hukum biasa, itu tidak dapat dibandingkan dengan hukum tertinggi yang baru saja dipahami. Karena itu, prasasti batu ini mungkin tidak mengandung kedalaman tertinggi. Qin Fei Yang menatap prasasti batu itu dan berpikir, mungkin saja itu hanya jurus pamungkas kelima. Roh Artefak menganggup dan menatap prasasti batu itu hukum tertinggi kelima atau hukum tertinggi yang paling dalam, itu pasti hukum tertinggi. Ini sudah pasti. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kalau itu benar-benar hukum tertinggi, sekalipun tidak ada hukum mendalam tertinggi, itu tetap berharga. Dia juga melangkah maju, mengangkat tangannya, dan menekannya pada lempengan batu. Kemudian, dia menutup matanya dan merasakan segera aura luas terpancar dari prasasti batu dan menyelimuti lengannya. Dalam sekejap, Qin Fei Yang tampaknya telah menyatu dengan waktu dan ruang. seolah-olah dengan sebuah pikiran, dia dapat melintasi dunia ini dan mencapai waktu dan ruang yang lain. Ini, Qin Fei Yang tertegun sejenak, lalu dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia tidak bisa lebih akrab dengan aura ini. Dia telah merasakan aura ini dari leluhurnya, Qin Batian, ketua aliansi penggarap jahat, wakil ketua Aula Istana Iblis, Chuyun, dan Haitua, termasuk Yun Xiang, Ye Tian, dan Serigala Bermata Putih. Itu benar. Inilah aura hukum ruang waktu. Itu memang hukum tertinggi. Kita telah meraup untung besar, kita telah meraup untung besar. Raungan frenzy tiba-tiba terdengar. Qin Fei Yang membuka matanya dan menoleh untuk melihat frenzy di sampingnya. Dia melihat wajahnya begitu bersemangat hingga memerah. Di sisi lain, Serigala Bermata Putih. Mulutnya mengerucut, wajahnya gelap, dan dia tampak sangat tidak bahagia. Itu sudah memiliki hukum ruang waktu, jadi itu tidak ada artinya. Jika ia menghadapi hukum tertinggi lainnya, ia masih bisa bersikap keras kepala dan bersaing dengan Qin Fei Yang dan frenzy untuk mendapatkan kesempatan. Namun, benda ini, ia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing. Keberuntungan kita sungguh bagus. Pei Tianhong dan Wang Chang Yuan saling memandang. Sebenarnya, ada sedikit keinginan di hati mereka. Mereka juga menginginkannya. Namun, mereka juga lebih bijaksana dan tidak akan meminta hal itu pada Qin Fei Yang dan frenzy. Apa hubungannya ini dengan keberuntungan? Itu jelas penghargaan untukku. Ro artefak tidak senang. Kalau bukan karena yang memimpin jalan, bagaimana mereka bisa menemukan warisan hukum ruang waktu? Kami tidak akan melupakan jasa Anda. Frenzy menatap Ro artefak dan tersenyum, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, Qin tua, katakan padaku, milik siapakah warisan ini seharusnya. Si frenzy kecil, jadilah lebih jujur. Terakhir kali di kuil, kamu telah memperoleh warisan. Sekarang setelah kamu menemukan warisan lain, tidak peduli apapun, kamu harus memberikannya kepada Little Qin Si. Jangan salah paham, saya tidak membelanya. Saya hanya menyampaikan fakta. Kata serigala bermata putih. Tidak bisakah kau bicara tentang waktu lalu. Terakhir kali di kuil, kamu juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan. Tetapi pada saat itu, itu karena kamu tidak mau menerima bantuan dari naga es dan binatang kecil. Frenzy mendengus. Baiklah, aku tidak akan menyela. Kalian lakukan saja apa yang kalian inginkan. Jika kau benar-benar takut merusak keharmonisan, maka bermurah hatilah dan berikan keharmonisan itu pada Little Pei Si dan Little Wang Si. Serigala bermata putih menyeringai. Berikan pada kami. Pei Tianhong dan Frenzy tercengang dan buru-buru melambaikan tangan mereka. Tidak, tidak, meskipun hukum ruang waktu memang berguna bagi kita, kultivasi kita telah mencapai puncak dominator. Sebagai perbandingan, Tuan Muda dan Frenzy kecil membutuhkan warisan ini untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ketika Frenzy mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol pada keduanya. Mereka benar-benar tahu bagaimana menjadi rendah hati. Tampaknya setelah mengikuti mereka selama beberapa waktu, kepribadian mereka telah banyak berubah. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia menatap serigala bermata putih dan berkata, tidak ada yang namanya menyakiti keharmonisan. Bagaimana dengan ini? Qin Fei yang menoleh ke arah Frenzy dan tersenyum. Mari kita bersikap terus terang. Batu, gunting, kertas, siapapun yang menang akan mendapatkannya. Batu, kertas, gunting. Apakah itu begitu kekanak-kanakan? Pei Tianhong, Wang Changyuan, dan artifak spirit semuanya terdiam. Ini adalah hukum ruang waktu. Tidak peduli apapun, mereka seharusnya sedikit lebih serius, sedikit lebih serius. Oke. Frenzy menganggup dan tidak mempertimbangkannya. Jelas tidak perlu bertengkar. Dengan kepribadian dan persahabatan mereka, mereka tidak akan melakukannya. Kalau begitu, maka akan mudah. Mari kita lihat siapa yang lebih beruntung. Kalau begitu, saya yang akan menjadi wasitnya. Serigala bermata putih tersenyum dan berlari di antara keduanya. Ia berteriak, bersiap, satu, dua, tiga, mulai. Qin Fei Yang dan Frenzy menyerang pada saat yang sama. Pada akhirnya, Qin Fei Yang menggunakan gunting dan Frenzy menggunakan tinju. Hah. Serigala bermata putih itu tercengang. Dia menatap Qin Fei Yang dengan jijik, seolah berkata, mengapa kamu begitu bodoh, tidakkah kamu tahu cara menggunakan kertas. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menatap Frenzy dan berkata, baiklah, karena kamu kalah, maka itu milikmu. Aku tahu, kau hanya menyerah padaku. Frenzy melambaikan tangannya, tetapi wajahnya dipenuhi kebanggaan. Anak kecil, kamu mau main batu, gunting, kertas denganku. Tahukah kamu kalau julukanku ketika masih muda adalah ahli batu, gunting, kertas. Tak terkalahkan di dunia. Mengapa kita tidak mengadakan yang terbaik dari tiga? Kata Serigala bermata putih. Frenzy berkata dengan bangga, aku tidak keberatan. Pokoknya, aku tidak pernah kalah dalam permainan batu, gunting, kertas. Tidak perlu melakukan itu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menatap Frenzy dan berkata, jangan buang waktu, terima saja warisannya. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Frenzy tersenyum. Ia memurnikan setetes darah dan meneteskannya pada lempengan batu. Berdengung. Tablet batu itu bergetar sedikit dan tiba-tiba memancarkan untayan cahaya ilahi. Segera setelah. Dengan suara, swash cahaya hitam terbang keluar dari prasasti batu dan langsung menuju dahi Frenzy. Ketika cahaya hitam menyatu di dahi Frenzy, seluruh tubuh Frenzy diselimuti oleh kekuatan ruang dan waktu. Ruang di sekitarnya juga terus-menerus terdistorsi, seolah-olah akan hancur. Pei Tianhong dan Wang Changyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya dengan rasa iri. Namun segera, tatapan mereka beralih ke Qin Fei Yang. Bahkan jika dia kalah, bahkan jika dia melihat Frenzy memperoleh warisan dengan matanya sendiri, tidak ada penyesalan atau kecemburuan di wajah Qin Fei Yang. Bahkan ada sedikit senyum. Dia gembira karena Frenzy memperoleh warisan itu. Mentalitas semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dipalsukan. Kepada saudara, kepada teman, kepada kemurahan hati, kepada kesetiaan, itu sungguh mengagumkan. Sebab kalau itu pemuda lain, apalagi saudara-saudara dan teman-teman yang tidak ada hubungan darah, sekalipun mereka saudara-saudara, bisa-bisa mereka berkelahi. Sekalipun mereka tidak bertarung, mereka pasti akan bertarung sampai mukanya merah. Itu bisa dilihat. Qin Fei Yang memang bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan pemuda biasa. Untuk bisa datang jauh-jauh dari alam bawah hingga hari ini, untuk bisa memiliki prestasi seperti itu, untuk memiliki begitu banyak pengikut yang setia, itu bukanlah suatu kebetulan, juga bukan keberuntungan. Dia menggunakan ketulusan dan persahabatan untuk menukarnya sedikit demi sedikit. Roh artefak itu melirik Frenzy, lalu menoleh ke arah Qin Fei Yang. Dia terkekeh dan berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir. Di area luar area dalam, ada tempat warisan lain yang tersembunyi. Tempat warisan itu mirip dengan situasi di sini. 3.400 Apa? Ada tanah warisan yang lain. Qin Fei Yang, Serigala Bermata Putih, Wang Changyuan, dan Pei Tianhong semuanya memandang roh artefak itu dengan heran. Frenzy sudah duduk bersila di tanah, berkonsentrasi menerima warisan, jadi dia tidak mendengarnya. Ya, roh artefak itu mengangguk. Serigala Bermata Putih kembali sadar dan buru-buru bertanya, apakah situasinya benar-benar sama seperti di sini? Mengapa aku harus berbohong padamu? Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, tanah warisan di wilayah dalam dan luar sudah disapu bersih oleh naga api dan yang lainnya. Hanya dua tanah warisan ini yang tersisa. Jika bukan karena mereka tidak bisa menembus penghalang, kedua warisan ini pasti sudah jatuh ke tangan mereka. Kata roh artefak. Lalu dimanakah tanah warisan yang lainnya? Serigala Bermata Putih bertanya. Tempat warisan yang lain masih agak jauh dari sini. Dulu, sarang naga api berada di dekat tanah warisan. Akan memakan waktu sekitar 10 hari. Tentu saja. Jika aku mengaktifkan seni ilahi penentang surga tingkat berdaulat, itu akan memakan waktu paling lama 3 atau 4 hari. Roh artefak itu tersenyum. Sejauh ini, Serigala Bermata Putih itu mengangkat alisnya dan menoleh ke arah Frenzy yang sedang duduk bersilah. Dia jelas tidak bisa meninggalkan Frenzy sendirian di sini. Di samping itu, Qin Feiyang, Wang Changyuan, dan Pei Tianhong tidak bisa meninggalkan Frenzy sekarang. Karena begitu mereka meninggalkan penghalang, mereka bertiga tidak akan bisa bertahan lama di wilayah dalam. Meskipun Serigala Bermata Putih juga dapat menyerap kekuatan setan yin, dia tidak dapat secara langsung membentuk penghalang seperti Frenzy untuk mengisolasi kekuatan setan yin di luar. Tetapi, mari kita tunggu Frenzy. Dia baru saja menerima warisan, berapa lama dia harus menunggu. Bagaimana kalau ada yang mengalahkannya? Tidak ada yang namanya menjadi yang pertama tiba. Selain para naga dan kita, tidak ada yang berani melangkah ke wilayah dalam. Paling-paling, mereka hanya akan berjalan di sekitar pintu masuk. Roh artefak melambaikan tangannya. Yang aku khawatirkan adalah naga. Bukankah naga S mengatakan bahwa kita telah menyebabkan banyak masalah dan para naga akan mengirim orang untuk menghadapi kita? Ketika mereka melewati wilayah dalam, bagaimana jika mereka beruntung dan menemukan tanah warisan? Serigala Bermata Putih mengerutkan kening. Jadi bagaimana kalau aku melakukannya? Bisakah mereka menghancurkan penghalang itu tanpa senjata Soverein? Meskipun aku tidak tahu seberapa kuat naga-naga ini, aku yakin bahwa senjata ilahi berdaulat pasti sangat langka bagi mereka. Roh artefak itu mencibir. Ada yang salah. Kinfei yang tiba-tiba menggelengkan kepalanya, matanya berkedip. Ada apa? Roh artefak itu mencurigakan. Para naga sudah tahu bahwa aku memiliki dua senjata Dewa Dominator. Jika mereka benar-benar mengirim orang untuk menghadapi kita, mereka pasti akan membawa senjata Dewa Dominator dalam jumlah yang sama. Dengan kata lain, mereka akan membawa setidaknya dua senjata Dominator. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki rasa percaya diri dan keberanian untuk mencari masalah dengan kita. Kata Kinfei yang. Seperti yang diduga, otakmu tidak sebanding dengan orang biasa. Kau sudah memikirkan semuanya dengan matang. Roh artefak itu penuh dengan kekaguman dan berkata, kalau begitu, apapun yang terjadi, kita hanya bisa menunggu orang gila menerima warisan dan kemudian bergegas ke tempat warisan. Tidak apa-apa, mari kita tunggu. Soal tempat warisan di sana, biarlah takdir yang menentukan. Lebih baik kalau kita bisa mendapatkannya, tapi kalau tidak bisa, kita tidak akan memaksanya. Kinfei yang tersenyum tipis. Roh artefak tidak berdaya. Mentalitas semacam ini sungguh tak tertandingi. Untuk beberapa saat, semua orang terdiam, dan tempat itu berangsur-angsur menjadi sunyi senyap. Tiba-tiba, serigala bermata putih menggertakkan giginya dan menatap Kinfei yang, mengapa aku tidak pergi dan melihat situasinya terlebih dahulu. Kamu mau mati. Meskipun kamu tidak takut dengan kekuatan setan Yin, bagaimana jika kamu bertemu dengan naga? Wajah Kinfei yang tiba-tiba menjadi hitam. Apakah dia benar-benar rela menyerahkan nyawanya demi warisan? Tidak apa-apa. Saya tahu apa yang saya lakukan. Selama aku berhati-hati, tidak menjadi masalah untuk mempertahankan hidupku. Serigala bermata putih tersenyum percaya diri. Sebenarnya, menurutku, kita bisa membiarkannya mengawasinya terlebih dahulu. Jika para naga benar-benar menemukan tempat warisan itu, dia bisa memikirkan cara untuk menunda kedatangan mereka. Roh artefak ragu-ragu sejenak, lalu menatap Kinfei yang, dan berkata, Tidak, itu terlalu berbahaya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya seperti yang diharapkan. Apa yang kamu takutkan? Itu semua hanya tebakan kami. Tidak bisa dipastikan apakah naga akan melewati area dalam atau tidak. Lagi pula, area bagian dalam sangat luas. Bahkan jika mereka melewati area bagian dalam, mereka mungkin tidak akan menemui mereka. Biarkan aku pergi. Aku pasti akan hidup dan menunggumu datang. Serigala bermata putih mengangkat cakarnya dan bersumpah, wajahnya penuh permohonan. Anda, Kinfei yang tidak berdaya, dengan sebuah pikiran, sapu ekor kuda itu muncul. Kinfei yang menatap ke arah kocokan ekor kuda dan berkata, ikuti serigala bermata putih dan lindungi keselamatannya. Oke. Si pengocok ekor kuda menjawab. Melihat Kinfei yang akhirnya mengangguk setuju, serigala bermata putih sangat gembira, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, lebih baik tinggal di sini dan melindungi keselamatanmu. Setelah mengatakan itu, dia menatap roh artefak dan memamerkan giginya, kamu juga tinggal di sini dan pimpin jalan bagi mereka. Kamu hanya perlu memberitahuku lokasi spesifiknya. Aku akan meluangkan waktu untuk menemukannya. Lokasinya di Tenggara. Tanda yang paling jelas adalah puncak gunung besar di sana. Puncak raksasa itu seperti Trisula. Itu sarang lama naga api. Tempat warisan juga ada di puncak di tengah. Artifak spirit dijelaskan secara rincin. Dia bahkan memberitahu serigala bermata putih tentang tanda-tanda yang menarik perhatian di sepanjang jalan. Bagaimanapun, kekuatan yin dimen terlalu menghalangi penglihatannya. Cukup sulit untuk menemukan tempat yang belum pernah dikunjunginya, jadi semakin banyak detailnya semakin baik. Oke. Saya pergi. Serigala bermata putih tertawa dan langsung menyerbu keluar penghalang, menghilang ke dalam kabut hitam bagaikan kilat. Lalu apa yang harus saya lakukan? Si pengocok ekor kuda agak bingung. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Kau harus menanggungnya dan mengikutinya dengan tenang. Apapun yang terjadi, kau harus memastikan keselamatannya. Tentu saja, tidak ada yang boleh terjadi padamu. Qin Fei yang tersenyum pahit. Serigala bermata putih ini, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Apakah ia tidak rela membiarkan senjata ilahi berdaulat melindunginya? Oke. Si pengocok ekor kuda bereaksi dan segera melesat keluar dari penghalang, menghilang tanpa jejak. Saudara Wolf sebenarnya cukup bagus. Wang Changyuan tertawa. Ya. Awalnya aku berpikir, aku begitu ingin pergi ke tempat warisan karena aku. Tetapi pada akhirnya, senjata ilahi berdaulat tidak dapat mengikutinya. Dengan kekuatannya, bahkan jika menemukan tempat warisan, ia tidak akan mampu menembus penghalang tanpa bantuan senjata ilahi berdaulat. Jadi dari titik ini, dapat dilihat bahwa hal itu dilakukannya semata-mata karena khawatir tempat warisan itu akan jatuh ke tangan para naga. Pei Tianhong mengangguk. Itu karena kau tidak mengerti serigala bermata putih, jadi kau berpikir begitu. Sebenarnya dia sangat setia, hanya saja kepribadian dan mulutnya agak menyebalkan. Qin Fei yang tersenyum tipis. Pei Tianhong dan Wang Changyuan tidak dapat menahan tawa. Mereka telah melihat semua ini. Mulut itu memang sedikit menyebalkan. Mari kita semua waspada. Tanpa senjata ilahi berdaulat, kita harus lebih berhati-hati. Qin Fei yang tersenyum. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah bulan berlalu. Dalam waktu setengah bulan ini, tidak ada tanda-tanda masalah. Jika itu orang lain, mereka pasti akan santai saja, tetapi Qin Fei yang dan yang lainnya tidak lengah. Meskipun mata mereka tidak bisa melihat situasi, telinga mereka selalu memperhatikan sekeliling. Qin Fei yang menatap ria gila yang tak bergerak dan tenang itu lalu mengirimkan suaranya, Pei tua, berapa lama biasanya waktu yang dibutuhkan untuk menerima warisan. Pei Tianhong sedikit terkejut dan bergumam pada dirinya sendiri, jika hanya menerima warisan, itu sangat cepat. Sekitar 10 hari hingga setengah bulan, tetapi jika memahami warisan dan memahami hukum di dalamnya, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa ribu tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun. Itu tidak bisa digeneralisasikan, itu tergantung pada kekuatan hukumnya. Jika tidak ada kemampuan ilahi yang mendalam dan hanya hukum murni, maka itu akan sangat cepat. Jika seseorang memiliki kemampuan pemahaman yang baik, mereka akan dapat memahaminya paling lama dalam 10 tahun. Tetapi jika itu adalah tingkat kelima atau tingkat tertinggi, maka mungkin akan seperti yang dikatakan oleh Ool Pei. Itu akan memakan waktu setidaknya beberapa ribu tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun. Wang Changyuan menambahkan, apakah akan memakan waktu selama itu? Qin Fei yang terkejut. Dia mengira bahwa pewarisan hukum akan seperti pewarisan teknik dewa, yang dapat dikuasai dengan cepat. Benarkah? Dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk memahaminya sendiri, itu jauh sekali. Pei Tianhong dan Wang Changyuan terdiam. Qin Fei yang terkejut dan tertawa datar, itu benar. Langsung. Dia sekali lagi menatap ilmuwan gila itu dan bergumam, sudah setengah bulan, sudah waktunya menerima warisan. Saat ini, dia harus menerima warisan itu terlebih dahulu, lalu menemukan serigala bermata putih dan memperoleh warisan dari tempat warisan yang lain, lalu meninggalkan tanah iblis yin dan memasuki dunia kura-kura hitam untuk perlahan-lahan memahaminya. Kalau tidak, kalau dia tetap di sini dan perlahan-lahan memahaminya, berapa lama lagi dia harus menunggu. Si ilmuwan gila sudah pernah mengalami hal itu, maka ia yakin bahwa ia pasti akan memikirkan hal ini. Ledakan. Tiba-tiba. Di luar lembah di sebelah kiri, aura mengerikan meledak. Hem. Qin Fei yang, Pei Tianhong, Wang Changyuan, dan roh artefak segera menoleh untuk melihat. Meskipun seluruh lembah terisolasi oleh kekuatan Blood Demon dan tidak ada kekuatan Yin Demon, tetapi di luar penghalang, ada kabut hitam. Itu gelap gulita dan mereka tidak bisa melihat situasi di luar. Namun. Namun, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa aura yang tiba-tiba meletus itu tengah menyerbu ke arah penghalang. Apakah itu naga? Tapi aku masih tidak bisa merasakan aura naga ilahi. Wang Changyuan terkejut. Tidak peduli apakah itu naga atau bukan, cepat lindungi penghalang ini. Pei Tianhong melambaikan tangannya dan hukum waktu melonjak keluar, membentuk penghalang lain di luar penghalang yang dibentuk oleh kekuatan setan darah. Jika penghalang yang dibentuk oleh kekuatan setan darah hancur, maka semuanya akan terkikis oleh kekuatan setan Yin. Jika ilmuwan gila itu tidak menerima warisan, dia bisa membantu mereka menyerap kekuatan setan Yin kapan saja, tetapi sekarang setelah ilmuwan gila itu menerima warisan, dia tidak bisa diganggu-gugat, kalau tidak semua usahanya akan sia-sia, jadi dia tidak bisa membantu mereka menyerap kekuatan setan Yin. Dengan kata lain, penghalang ini pastinya tidak dapat ditembus sekarang. Melihat ini, Wang Changyuan juga segera mengaktifkan hukum petir, membentuk penghalang petir lain di luar penghalang Pei Tianhong. Hukum Waktu, Hukum Guntur, penghalang ganda ini hanya untuk melindungi penghalang yang dibentuk oleh kekuatan setan darah.